Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh fisik orang ini bisa sekuat itu? Seranganku sebenarnya tidak menyakitinya sama sekali. Mata liutan dipenuhi rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu menikmati pertarungannya? Giliranku sekarang. Sambil menyeringai, Zuo Wen mengepalkan tangannya. Suara retakan yang jelas tiba-tiba terdengar, dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah liutan. Tinju raungan naga purba, raungan seratus naga. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo Wen. Saat ini, sepertinya ada ratusan bayangan naga raksasa di belakangnya. Pukulannya seperti ratusan naga yang muncul dari laut. Ditambah dengan tubuh fisik yang kuat dari, teknik tempering tubuh batu giyok, tingkat ke-6, kekuatan pukulan Zuo Wen hampir mencapai puncaknya. Bahkan udara di sekitarnya runtuh karena kekuatan pukulan tersebut. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak saat bergemuruh ke arah liutan. Berengsek, orang ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Saya tidak menyangka tubuh fisiknya sekuat itu. Bahkan liutan tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia merasakan kekuatan Zuo Wen yang kuat. Menghadapi tinju yang semakin dekat, liutan tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Jadi bagaimana jika tubuh fisiknya kuat? Lagipula, orang ini hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut. Dengan kekuatanku di tahap ultimate emperor setengah langkah, bagaimana mungkin aku tidak bisa memblokir serangan orang ini? Sambil mendengus dingin, liutan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan Yuan di tubuhnya dan menuangkannya ke kipas bulu di tangannya. Kipas bulu itu berdengung dan tiba-tiba membengkak seukuran daun pisang, menghalangi di depan liutan. Ledakan. Tinju yang kuat dan berat itu menghantam kipas bulu besar itu dengan keras. Segera, gelombang udara tak berujung terbentuk di sekitarnya. Ruang di sekitarnya sepertinya telah runtuh pada saat ini, dan menjadi sangat sunyi. Retakan. Keheningan singkat hanya berlangsung sesaat. Segera setelah itu, suara retakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Bekas retakan muncul di permukaan kipas bulu mirip daun pisang itu. Segera setelah itu, menyebar ke segala arah. Setelah itu, ia runtuh sedikit demi sedikit dengan keras. Menatap kipas bulu yang hampir hancur, liutan benar-benar tertegun sejenak. Dia hanya bisa menatap kosong saat tinju kuat itu menghantam tubuhnya. Puci. Suara teredam dari tinju yang mengenai daging segera terdengar. Liutan dengan kasar memuntahkan setegup darah. Seperti meteor yang jatuh, dia jatuh lebih dulu di bawah serangan tinju zuawan. Suara mendesing. Sesosok melintas dan dengan mudah menangkap liutan, yang sedang muntah darah. Itu adalah Hei Hua, yang baru saja menembus aura pedang tanpa batas. Melihat liutan yang putus asa dalam pelukannya yang sedang batuk darah, ekspresi Hei Hua menjadi sangat serius. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda dengan sepasang sayap petir di punggungnya. Berderak. Liu Fan tiba-tiba mengepalkan tinjunya sambil menatap kosong ke arah liutan, yang auranya sangat lemah saat dia bersandar di lengan Hei Hua. Dia tidak pernah membayangkan bahwa liutan, kaisar tertinggi setengah langkah, akan dikalahkan oleh zuawan, yang mereka anggap remeh sejak awal. Kekuatan tubuh fisik zuawan sebanding dengan kaisar pamungkas setengah langkah. Tampaknya dia adalah kartu truf yang disiapkan oleh Ouyang Yuntu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bakat energi mental zuawan akan begitu menakutkan, namun kekuatan bela dirinya juga sangat kuat. Orang seperti ini bisa disebut monster. Ekspresi Liu Fan sangat jelek saat dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Namun, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Hei Hua. Hei Hua juga merupakan kartu truf kota pemukiman kita. Liu Ying, yang telah memulihkan sebagian warna kulitnya, menatap sosok zuawan dengan ketakutan di matanya yang indah. Dia agak tidak yakin saat berbicara. Itu benar, Hei Hua bahkan lebih menakutkan dari zuawan ini. Kali ini, kota pemukiman kita pasti akan mendapatkan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Bajingan tua Ouyang Yuntu itu bisa melupakan merebutnya dari tanganku. Liu Fan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan serius. Berbeda dengan suasana suram di sisi Liu Fan, Wajah Ouyang Yuntu dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa zuawan akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan melenyapkan Liu Ying dan Liu Tan dalam satu gerakan. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Pantas saja zuawan begitu percaya diri dalam bertarung satu lawan tiga. Bocah ini sebenarnya telah mengembangkan teknik tempering tubuh batu giok hingga tingkat ke-6. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, itu sebanding dengan kaisar tertinggi setengah langkah puncak. Sekarang, kota Broken Rock kita punya harapan untuk menang. Wajah Ouyang Yuntu penuh kegembiraan saat dia tertawa keras. Bahkan mulut Kiyu Chou membentuk senyuman. Zuawan mampu memberinya kejutan unik setiap saat. Ia semakin merasa bahwa lelaki kecil di hadapannya itu tidak biasa. Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, yang awalnya kecewa setelah tersingkir, tiba-tiba cahaya terang meledak dari mata mereka. Jejak kejutan menyenangkan muncul di wajah mereka. Saya selalu berpikir bahwa energi mental saudara Zuawan sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bela dirinya akan sekuat itu juga. Sungguh monster, Ouyang Hansuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ouyang Liu Sui, yang awalnya membelai Ouyang Hansuan, menggigit bibir bawahnya saat mendengar ini. Matanya yang indah menatap sosok langsing tak jauh dari situ dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang selama ini dianggap sebagai beban akan membalikkan keadaan dan menjadi harapan terakhir mereka dalam pertarungan sembilan ekstrim Royal Origin Pool ini. Kamu harus menang, Zuawan. Di arena, Hei Hua memandang Zuawan dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak pernah menyangka tubuh fisik Anda sekuat itu. Saya khawatir kekuatan tubuh fisik Anda saja tidak lebih lemah dari milik saya. Kerugian liutan bukanlah suatu kerugian. Setelah mengatakan ini, Hei Hua dengan santai melemparkan liutan yang setengah mati ke arah kota pemukiman. Dia terus menatap Zuawan dan berkata, namun, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat memenangkan pertempuran ini dengan kekuatan Anda saat ini, saya khawatir Anda salah besar. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap Hei Hua di depannya. Dia selalu merasa Hei Hua memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan setelah dia memperlihatkan tubuh fisiknya yang kuat, perasaan ini masih belum hilang. Sudah lama sekali aku tidak menggunakan jurus ini. Mengingat tubuh fisikmu yang kuat, serangan normal tidak akan berhasil sama sekali. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Hei Hua perlahan melangkah maju, memegang tombak di tangannya dan mengarahkannya ke tanah. Sepertinya Hei Hua akan menggunakan jurus itu. Mata Liu Fan sedikit menyipit saat dia berkata pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Langkah terakhir dari Universal Square Halbert, gerakan menangis darah Tuan Halbert. Membuka. Tombak di tangan Hei Hua tiba-tiba jatuh. Telapak tangan kirinya tiba-tiba menarik garis melintasi bila sabit. Darah menetes seperti air mancur, membuat permukaan putih tombak itu menjadi merah darah. Aura yang sangat kuat terpancar dari tombak itu. Berdengung. Suara mendengung yang jelas tiba-tiba keluar dari Heavenly Halbert. Setelah itu, Heavenly Halbert, dari badan tombak hingga ujung bilahnya, berubah menjadi warna merah darah yang tragis. Seluruh Heavenly Halbert menjadi semakin menyeramkan dan besar. Teknik darah menangis tombak Tuan adalah jurus pamungkas dari tombak Universal tingkat tinggi ini. Teknik ini menggunakan darah esensi Sang Master untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tombak Universal ke tingkat harta karun jiwa bumi. Ia memiliki kekuatan untuk menembus semua benda. Harganya memperpendek umur pengguna hampir 10 tahun. Hei Hua memegang tombak berwarna merah darah di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Matanya sudah berubah menjadi merah darah dan wajahnya dipenuhi keinginan Bila untuk bertarung. Ia melanjutkan, tombak ini disebut tombak darah menangis. Setelah digunakan, semua makhluk hidup akan menangis meminta darah. Jika kamu mati di bawah Weeping Blood Halbert ini, jangan salahkan aku. Saat pertarungan dimulai, bahkan aku akan kesulitan untuk menekan niat membunuh yang melonjak dari Weeping Blood Halbert ini. Betapa kejamnya. Dia sebenarnya kehilangan 10 tahun masa hidupnya hanya untuk meningkatkan kekuatan tombak ini ke tingkat harta karun jiwa duniawi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa duniawi yang asli, harta ini jauh lebih kuat daripada harta karun jiwa bermutu tinggi biasa. Pupil Zuawan menyusut saat dia dengan takut melihat Weeping Blood Halbert di tangan Hei Hua dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat Ouyang Yuntu dan yang lainnya melihat perubahan mendadak pada tombak di tangan Hei Hua, terutama saat mereka merasakan aura yang terpancar dari tombak yang dekat dengan harta karun jiwa duniawi, wajah mereka berubah drastis. Hei Hua ini sebenarnya masih mempunyai trik ini. Dia sebenarnya bisa dengan paksa meningkatkan kekuatan harta karun jiwa bermutu tinggi ke tingkat harta karun jiwa bumi. Dengan kekuatan tubuh fisik Zuawan saat ini, itu akan sangat sulit. Agar dia memblokir tombak di tangan Hei Hua, ekspresi Qiyu Chou menjadi sangat serius saat dia mengerutkan kening dan berkata. Jika tubuh fisik Zuawan tidak mampu memblokir Weeping Blood Halbert milik Hei Hua, kali ini kita akan dianggap kalah di sembilan ekstrim Royal Origin Pool. Wajah Ouyang Yuntu juga sedikit pucat saat dia merasakan aura dingin yang terpancar dari Weeping Blood Halbert dan berkata dengan getir. Adapun Ouyang Hansuan dan dua junior lainnya, ekspresi mereka tegang saat mereka menatap Zuawan, yang tidak jauh dari situ. Di arena, ekspresi Zuawan sangat tenang dan dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Zuawan perlahan berjalan ke depan tombak tulang belakang naga bulan iblis dan menariknya keluar dengan gerakan cepat. Dia mengarahkan ujung tombaknya ke Hei Hua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya ingin melihat kekuatan dari apa yang disebut Weeping Blood Halbert ini. Haha, kalau begitu mari kita bertempur hebat. Mata Hei Hua merah padam. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan mengayunkan Weeping Blood Halbert di tangannya, langsung bergegas menuju Zuawan. Zuawan tidak mau kalah, memegang tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangannya, seluruh tubuhnya memancarkan warna seperti kaca. Sayap ular petir di punggungnya mengepak dengan lembut, berubah menjadi petir saat dia menyerang Hei Hua tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan sengit. Suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar, dan dari waktu ke waktu, percikan api yang kuat akan meletus di udara. Keduanya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan di udara saat mereka bertukar pukulan dengan cepat. Hanya percikan api yang tercipta dari benturan kedua senjata tersebut yang membuat orang lain dapat melihat secara samar sosok kedua orang tersebut. Di lain waktu, sosok kedua orang tersebut tidak dapat dilihat. Tombak darah menangis Hei Hua terlalu kuat. Meskipun tubuh fisik Zuawan sangat kuat, ia tidak dapat menahan ketajaman dari tombak darah menangis. Zuawan telah kalah. Ouyang Yun-tu tiba-tiba menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam kaisar tertinggi, jadi dia secara alami bisa melihat situasi keduanya di udara. Zuawan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kiyu Chou juga menghela nafas, jelas setuju dengan kata-kata Ouyang Yun-tu. Suara mendesing. Setelah saling bertukar pukulan, tangan kanan Hei Hua tiba-tiba menegang, dan dengan keras mengayunkannya ke tombak panjang Zuowen. Dengan suara, kaca, tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangan Zuowen benar-benar pecah menjadi dua bagian, dan weeping blut halbert langsung mengenai dada Zuowen. Bang! Kekuatan yang kuat menyebabkan Zuowen jatuh seperti meteor, menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Mendesah. Dia hilang. Zuowen bukan tandingan Hei Hua. Ouyang Yun-tu menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Liu Fan tiba-tiba tertawa. Dia memandang ke arah Ouyang Yun-tu yang murung dan berkata, Tuan Kota Ouyang, hasilnya telah diputuskan. Serahkan separuh kunci lainnya. Wajah Ouyang Yun-tu membeku. Dia melihat senyum puas di wajah Liu Fan, dan hatinya dipenuhi amarah. Tuan Kota Liu tersenyum sangat puas. Tapi saya dapat memberitahu Anda dengan penyesalan bahwa saya belum kalah. Suara yang jelas dan merdu tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh perlahan keluar dari lubang dalam yang dipenuhi debu. Yang aneh adalah sosok tersebut sebenarnya dikelilingi oleh nyala api aneh yang terbentuk dari petir dan api. 312. Jadi kamu punya api bumi seperti neraka guntur sembilan surga di tubuhmu. Namun bagaimana jika Anda memiliki Earthfire? Itu masih belum cukup di depan Weeping Blut Halbert milikku. Murid Hei Hua menyusut saat dia mencibir. Itu benar. Meskipun neraka guntur sembilan surga adalah api bumi yang kuat, tombak darah menangis di tangan Hei Hua hampir sama kuatnya dengan harta karun jiwa bumi. Bahkan api bumi pun akan sulit menolak kekuatan seperti itu. Ouyang Yun-tu menggelengkan kepalanya karena kecewa sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Hei Hua mampu meningkatkan harta karun jiwanya ke tingkat harta karun jiwa duniawi, Ouyang Yun-tu tidak lagi memiliki harapan terhadap sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Mungkin bukan itu masalahnya. Mata Kiyu Chou bersinar saat dia menatap medan perang. Dia tahu bahwa Zuawan memiliki lebih dari satu api bumi. Mungkin ini bisa menjadi titik balik pertempuran ini. Tidak cukup. Bagaimana jika saya menambahkan api bumi lagi? Mata Zuawan menyipit saat dia menginjak kakinya. Nyala api hijau keluar dari punggungnya dan membentuk nyala api hijau yang hidup di telapak tangannya. Dua kebakaran bumi. Pupil mata Hei Hua menyusut saat dia menatap pemuda yang memegang dua api bumi di tangannya dengan tak percaya. Kebakaran bumi sangat jarang terjadi sehingga dianggap sangat beruntung bagi seseorang yang memiliki satu api bumi. Namun, pemuda di depannya sebenarnya memiliki dua api bumi sekaligus. Hal ini membuat Hei Hua merasa tidak percaya. Pada saat ini, senyuman di wajah Liu Fan telah menghilang. Sebaliknya, ekspresinya tampak suram saat dia melihat ke arah Zuawan yang memegang dua jenis api bumi. Meskipun satu jenis api bumi sangat kuat, kekuatan Hei Hua cukup untuk menghancurkannya. Namun, ada dua jenis api bumi yang lebih sulit untuk diatasi. Jangan mengecewakanku, Hei Hua. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya mampu menghadapi dua kebakaran bumi. Liu Fan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap punggung Hei Hua. Semua orang di pihak Ouyang Yun Tu juga dengan gugup mengawasi medan perang. Mereka tahu bahwa pemilik terakhir dari sembilan kolam asal kerajaan ekstrim berada di antara Zuawan dan Hei Hua. Pada awalnya, Ouyang Yun Tu tidak memiliki banyak harapan pada Zuawan. Namun, sekarang Zuawan telah mengungkapkan dua jenis kebakaran bumi. Dia tahu bahwa kekuatan Zuawan tidak akan lebih lemah dari kekuatan Hei Hua. Oleh karena itu, hasil akhir dari pertempuran tersebut menjadi tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Zuawan, yang memegang dua jenis api bumi, dan Hei Hua, yang memegang tombak berwarna darah, saling berhadapan dari jauh. Gelombang niat bertarung langsung muncul di antara mereka berdua. Haha. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan seorang ahli seperti Anda dalam kontes kecil untuk sembilan kolam esensi kerajaan ekstrim. Namun pada akhirnya kemenangan hanya akan menjadi milik saya, dan Anda ditakdirkan menjadi pecundang. Mata merah tua Hei Hua dipenuhi dengan niat bertarung. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Kekuatan yang sangat besar hampir menyebabkan tanah retak. Hei Hua berubah menjadi sosok ilusi dan langsung bergegas menuju Zuawan. Sebaiknya jangan terlalu percaya diri, jangan sampai kegembiraan yang berlebihan pada akhirnya menghasilkan kesedihan. Dengan senyum dingin, Zuawan mengangkat tangannya. Api Inferno Guntur Sembilan Surga dan Api Tratai Biru 3000 segera berputar mengelilingi tubuhnya seperti anggota tubuhnya. Panas yang menyengat hampir menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Mengandalkan aray langit terbakar sembilan roda di kuali langit terbakar sembilan roda, Zuawan cukup mahir dalam menggunakan dua jenis kebakaran bumi. Bang, bang. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Meskipun Weeping Blood Halbert milik Hei Hua sangat kuat, api bumi adalah energi kuat yang lahir dari langit dan bumi. Bahkan Weeping Blood Halbert pun tidak akan mudah untuk ditembus. Terlebih lagi, Zuawan memiliki dua jenis api bumi di tangannya. Sangat mungkin baginya untuk mundur dan bertahan sesuka hatinya. Hei Hua maju selangkah dan mengayunkan tangan kanannya. Weeping Blood Halbert di tangannya dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Dia langsung melemparkannya ke arah Zuawan. Ci. Namun, saat Weeping Blood Halbert berada dalam jarak sepuluh kaki dari Zuawan, api guntur sembilan surga segera berubah menjadi tirai api tebal, langsung menghalangi Weeping Blood Halbert di luar tirai api. Di saat yang sama, api teratai tiga ribu giok yang telah mengumpulkan kekuatan ditembakkan seperti ular berbisa dengan sudut yang rumit, dengan kejam menyerbu menuju Hei Hua. Huh! Melihat api tiga ribu teratai biru yang mendekat, Hei Hua dengan dingin mendengus. Dia menarik tangan kanannya dan memegang Weeping Blood Halbert secara horizontal di depannya. Dentang! Teratai api hijau bertabrakan dengan keras dengan Weeping Blood Halbert. Panas trik hampir menyebabkan udara terdistorsi. Hei Hua mengerang teredam dan dengan kasar mundur tujuh atau delapan langkah. Melihat Hei Hua yang mundur, bibir Zuawan membentuk senyuman. Dia tiba-tiba mengepakkan sayap ular petirnya dan langsung berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak lima langkah dari Hei Hua. Arrai langit terbakar sembilan roda, buka untukku. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke tanah. Dengan Zuawan sebagai pusatnya, area puluhan kaki di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang berkobar. Api Inferno Guntur sembilan surga dan api tiga ribu trate biru saling terkait dan langsung mengepung Zuawan dan Hei Hua di lautan api. Apakah ini arrai pembatasan? Perubahan mendadak itu menyebabkan Hei Hua sedikit mengernyit. Dia dengan dingin menatap Zuawan di depannya dan berkata. Ini adalah arrai langit terbakar sembilan roda. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh dua jenis api bumi. Kekuatannya cukup untuk mengebak ahli alam kaisar tertinggi biasa. Di dalam formasi ini, Anda akan terus-menerus diserang oleh dua jenis api bumi hingga Anda mati kelelahan. Oleh karena itu, jika tidak ingin mati, sebaiknya menyerah. Mata Zuawan dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Menyerah. Dua kata ini tidak pernah ada dalam kamus saya. Karena kamu ingin menjebakku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Selama aku membunuhmu, formasi ini akan runtuh. Hei Hua tiba-tiba maju selangkah dan menyerang langsung ke arah Zuawan dengan tombak di tangannya. Ledakan. Namun, saat Hei Hua hendak mencapai Zuawan, lautan api yang tak terbatas tiba-tiba berubah menjadi rantai api yang melilit Hei Hua dengan keras. Hei Hua bahkan tidak bisa mendekati Zuawan. Hei Hua telah terjebak. Formasi Zuawan benar-benar kuat. Di dalam formasi ini, bahkan Hei Hua tidak dapat melakukan apapun pada Zuawan. Ouyang Yuntu langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun lautan api menghalangi pandangan mereka, Ouyang Yuntu dan yang lainnya semuanya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Secara alami, mereka dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam. Tuan Ayah, apakah saudara Zuawan akan menang? Mata Ouyang Hansuan berbinar ketika dia melihat ekspresi Ouyang Yuntu. Dia agak berharap saat bertanya. Dia belum menang. Namun, formasi Zuawan sungguh kuat. Jika Hei Hua tidak memiliki trik ampuh, maka Zuawan harus memenangkan babak ini. Bibir Kiyu Chou membentuk senyuman saat dia berbicara. Di sisi lain, ekspresi Liu Fan dan yang lainnya agak jelek dan tertekan. Kepemilikan dua jenis api bumi oleh Zuawan telah mengejutkan mereka. Namun, formasi api aneh yang tiba-tiba diungkapkan Zuawan bahkan lebih tidak terduga. Bagaimana Zuawan memiliki begitu banyak kartu truf? Pertama, dia memiliki dua jenis earth fire. Sekarang, dia bahkan menggunakan formasi api yang aneh dan kuat ini. Orang ini, ekspresi Liu Fan agak jelek saat dia berbicara dengan ketidakpastian. Tuan Ayah, apakah menurut Anda Hei Hua akan kalah? Liu Tan bertanya dengan hati-hati. Aku juga tidak tahu. Namun, Hei Hua seharusnya tidak dikalahkan begitu saja. Eh, Hei Hua benar-benar tidak mengecewakanku. Dia sebenarnya ingin menggunakan darah esensinya untuk meningkatkan kekuatan Weeping Blood Halbert. Liu Fan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berseru kaget. Tatapannya segera beralih ke lautan api di depannya. Ia melihat lautan api yang melonjak sebenarnya masih berfluktuasi dengan hebat saat ini. Selanjutnya, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba muncul dari tengah lautan api. Itu melesat langsung ke langit seolah menembus langit. Ini, kekuatan Weeping Blood Halbert di tangan Hei Hua telah meningkat lagi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kekuatan Weeping Blood Halbert sekarang berada pada level harta karun jiwa duniawi? Ouyang Yuntu dan Qi Yuchou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat perubahan aneh di lautan api. Kemunculan pilar berwarna darah tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat pilar berwarna darah yang akan menembus langit. Mereka bisa merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalam pilar berwarna darah. Di dalam lautan api, seluruh tubuh Hei Hua saat ini terbungkus dalam aura pekat berwarna darah. Warna merah di matanya menjadi lebih pekat. Weeping Blood Halbert di tangan kanannya menjadi lebih merah darah, seolah-olah akan meneteskan darah. Zwa Wen. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan memaksaku sampai sejauh ini, memaksaku menghabiskan sepuluh tahun lagi umurku untuk menggunakan bentuk kedua dari Weeping Blood Halbert. Ini cukup menunjukkan bahwa kamu memang sangat kuat. Namun, pemenang akhirnya tetaplah saya. Saat dia berbicara, aura berwarna darah di sekitar tubuh Hei Hua tiba-tiba melonjak. Itu melilit yang pertama seperti gelembung, dan rantai api yang mengikatnya mulai putus pada saat ini. Apakah formasi yang dibentuk oleh dua jenis api bumi itu mengagumkan? Istirahatlah untuk ayah ini sekarang juga. Hei Hua dengan ganas mengambil langkah ke depan saat aura berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Dia langsung menusuk tirai api di sekitarnya. Aura berwarna darah telah mencapai puncaknya saat ini. Pada akhirnya, itu seperti penggiling daging yang mengubah tirai api di sekelilingnya menjadi bubuk. Ledakan, 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 suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, arai surga terbakar sembilan roda benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah pengaruh kekerasan Hei Hua. Kekuatan Weeping Blood Halbert di tangan orang ini telah meningkat lagi. Arai surga terbakar sembilan roda dengan dua jenis api duniawi tidak bisa lagi menjebaknya. Murid Zhuowen menyusut. Dia maju selangkah dan langsung meninggalkan area arai langit terbakar sembilan roda. Tidak lama setelah dia melangkah keluar, lautan api yang tak berujung segera runtuh sedikit demi sedikit. Segera setelah itu, sosok berwarna darah terungkap, berdiri tegak lurus di tengah lautan api seperti Dewa Iblis. Itu benar-benar rusak. Hei Hua ini sebenarnya sekuat ini. Ouyang yuntuh bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Harus dikatakan bahwa Weeping Blood Halbert di tangan Hei Hua terlalu menakutkan. Dengan bantuan Weeping Blood Halbert, Hei Hua seharusnya tidak terkalahkan di bawah alam kaisar tertinggi. Alis Kiyu Chou perlahan berkerut. Di sisi lain, alis Ouyang Hansuan dan yang lainnya dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan yang ditunjukkan Hei Hua terlalu menakutkan. Bahkan mereka memiliki kesalahpahaman bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Zua Wen, formasi Anda telah saya hancurkan. Anda seharusnya tidak mempunyai trik lagi, bukan. Anda sebaiknya mengakui kekalahan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengendalikan haus darah di hatiku saat ini. Mata Hei Hua berwarna merah darah dan dingin saat aura berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Dia perlahan berjalan menuju Zua Wen. Akui kekalahan, maaf, tapi kata itu tidak ada dalam kamus saya. Karena dua jenis api bumi tidak akan berfungsi, bagaimana dengan tiga jenis? Jangan bilang kamu masih bisa menahan serangan gabungan tiga jenis api bumi. Sambil tersenyum dingin, Zua Wen tiba-tiba menghentakkan kakinya. Api seperti bintang tiba-tiba muncul di belakang punggung Zua Wen. Itu benar-benar bersinar bersama dengan api Inferno Guntur 9 Surga dan api teratai 3000 giyok di tangannya. 313 Ketika tiga api bumi yang seperti mimpi muncul di tubuh Zua Wen pada saat yang sama, seluruh arena menjadi sunyi. Semua orang dikejutkan oleh tiga api bumi yang berputar di sekitar tubuh Zua Wen. Sebenarnya ada api bumi yang lain. Apa yang terjadi dengan Zua Wen? Bagaimana dia bisa memiliki tiga api bumi sekaligus? Mulut Liu Fan sedikit mengangas saat dia menatap kosong ke sosok Zua Wen. Bahkan Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, dan yang lainnya menjadi linglung. Mereka tidak menyangka Zua Wen mampu memanggil tiga api bumi yang sangat kuat sekaligus. Hei Hua, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan arai langit terbakar sembilan roda yang dibentuk oleh tiga api bumi. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan tiga api bumi untuk membentuk arai langit terbakar sembilan roda setelah mendapatkan api bumi ketiga, api menyala bintang. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk dikalahkan oleh susunan ini. Dengan sedikit kegilaan di matanya, Zua Wen tiba-tiba menamparkan tanah. Tiga api bumi yang menyala-nyala terbang keluar dari permukaan tubuh Zua Wen dan terjalin di udara seperti kilat. Tiga api bumi, bintang seperti hijau, biru, dan ungu, bercampur menjadi satu membentuk susunan yang besar dan mempesona. Ledakan Dalam sekejap mata, dengan Zua Wen sebagai pusatnya, ketiga api bumi membentuk badai api yang menembus langit yang menyelimuti area seluas beberapa puluh kaki. Wajah Hei Hua tiba-tiba berubah. Kecepatan badai api tiga warna telah mencapai tingkat yang ekstrim. Dalam sekejap, itu muncul di hadapannya. Hanya perlu beberapa saat untuk menyelimutinya. Berengsek, istirahat untukku. Dengan raungan marah, Hei Hua mengangkat tangan kanannya. Wiping Bluth Halbert membawa kidarah dalam jumlah tak terbatas dan melesat ke arah badai api besar di hadapannya. Ledakan 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 Getaran besar yang sepertinya mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh platform. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah yang menonton dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah dengan goyah. Gelombang Ki yang tak ada habisnya menyapu ke segala arah seperti tsunami. Gempa susulan dari tabrakan antara Wiping Bluth Halbert dan badai api bagaikan bilah tajam yang menyebar ke segala arah. Bahkan gempa susulan dari pertempuran itu begitu dahsyat. Pertarungan antara keduanya sudah jauh melampaui pertarungan prajurit Rilem Kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Aku khawatir itu sudah sebanding dengan prajurit Rilem Kaisar tertinggi. Tatapan Kiyu Chou agak serius. Dia merentangkan tangannya ke kedua sisi dan kekuatan Yuan yang kuat melonjak. Itu membentuk penghalang transparan di depannya, menghalangi gempa susulan. Di sisi lain, Liu Fan juga mengeluarkan Yuan Power yang kuat, membentuk penghalang Yuan Power di depannya, menghalangi semua riak energi yang menyebar. Sangat kuat. Apakah ini pertarungan antara prajurit Rilem Kaisar tertinggi setengah langkah? Bagaimana bisa begitu kuat? Liu Tan dan Liu Ying, yang berdiri di belakang Liu Fan, menatap kosong ke arah Wiping Blood Halbert dan badai api yang meletus dari tabrakan di udara. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Liu Tan sendiri adalah prajurit Rilem Kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, setelah menyaksikan pertarungan sengit antara Zouan dan Hei Hua, dia sangat terkejut. Sebagai pejuang Rilem Kaisar tertinggi setengah langkah, dia tiba-tiba merasa bahwa jarak antara dia dan Hei Hua dan Zouan sangat besar. Ouyang Hansuan, Ouyang Ruoli, dan Ouyang Liu Sui, yang berada di pihak Ouyang Yuntu, juga sama terkejutnya. Mereka bertiga bisa dianggap jenius di istana tuan kota. Namun, setelah menyaksikan pertempuran yang menggemparkan antara Zouan dan Hei Hua, keterkejutan di hati mereka telah mencapai tingkat yang ekstrim. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Zouan, yang kami pikir paling lemah, ternyata menjadi begitu kuat. Kami benar-benar katak di dalam sumur, kata Ouyang Hansuan sambil tersenyum pahit. Ouyang Ruoli dan Ouyang Liu Sui mengangguk setuju. Pandangan mereka ke arah punggung Zouan sedikit berubah. Merusak, 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 istirahat untukku. Saat ini, Hei Hua seperti orang gila. Yuan Power dituangkan ke dalam Weeping Blood Halbert tanpa mempedulikan nyawanya. Dalam sekejap, Weeping Blood Halbert benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Hancurkan adikmu. Aku akan langsung menghabisimu. Zouan juga tidak menyangka Hei Hua begitu sulit untuk dihadapi. Dengan raungan yang keras, 81 helai energi mental di istana niwan miliknya langsung mengembun menjadi bentuk seperti jarum. Dengan suara swash, mereka menyerang Weeping Blood Halbert. Dentang. Suara benturan logam yang tajam tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, Weeping Blood Halbert sebenarnya bergeser pada jarak tertentu di bawah pengaruh energi mental. Pada saat ini, badai api yang awalnya ganas melonjak dengan hebat. Retakan. Suara tajam tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Setelah itu, bekas retakan mulai muncul di permukaan Weeping Blood Halbert, yang kokoh seperti besi. Pada akhirnya, itu benar-benar hancur dengan keras. Melihat Weeping Blood Halbert yang hampir hancur, pupil Hei Hua praktis menyusut hingga seukuran jarum. Matanya yang merah darah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sebenarnya langsung terpanas saat itu juga. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa badai api akan menimpa tubuhnya. Saat badai api hendak membombardir tubuh Hei Hua, sesosok tubuh kokoh tiba-tiba muncul di depan badai api tersebut. Sosok ini dengan ringan melambaikan tangannya dan kekuatan Yuan yang kuat yang menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Selanjutnya, ia dengan santai merobek badai api menjadi ketiadaan. Dengan pecahnya badai api, Zuawan hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dengan erangan teredam, dia mundur selusin langkah. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melihat sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok ini adalah penguasa kota pemukiman, Liu Fan. Liu Fan memang ahli kaisar rilem roda dua. Lambayan tangannya yang biasa ternyata mampu menghancurkan arai sembilan roda pembakaran surga miliknya. Liu Fan, apa artinya ini? Ini adalah pertarungan antara dua junior. Mengapa kamu ikut campur? Ouyang Yun Tu tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan dengan dingin menatap Liu Fan, yang mendukung Hei Hua yang agak lesu. Huh, jika orang tua ini tidak ikut campur, aku khawatir badai api itu sudah cukup untuk mencabik-cabik Hei Hua. Liu Fan juga menatap dingin ke arah Ouyang Yun Tu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tablet giok berbentuk setengah lingkaran dari dadanya dan melemparkannya ke Ouyang Yun Tu. Kami kalah dalam pertarungan ini. Separuh kuncinya adalah untukmu. Setelah menerima tablet giok setengah lingkaran, Ouyang Yun Tu memeriksanya dengan cermat. Saat itulah ekspresinya sedikit melembut. Segera setelah itu, dia berjalan ke sisi Zouan dan bertanya dengan prihatin, Zouan, kamu baik-baik saja. Bajingan tua Liu Fan itu tidak menyakitimu barusan, kan? Sedikit menggelengkan kepalanya, tatapan Zouan agak rumit saat dia melihat ke arah Hei Hua yang agak lesu, yang didukung oleh Liu Fan. Bahkan Zouan harus mengakui bahwa kekuatan Hei Hua memang sangat gagah. Jika bukan karena arah langit terbakar sembilan roda, Zouan mungkin bukan lawan Hei Hua. Setelah menyerahkan Hei Hua kepada Liu Tan dan yang lainnya, Liu Fan sekali lagi menoleh dan menatap Zouan dalam-dalam. Segera setelah itu, dia dengan lantang berkata, Tuan Kota Ouyang, alasan mengapa kamu bisa menang kali ini adalah semua karena Zouan ini. Jika bukan karena Zouan ini, kota batu rusakmu bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Setelah mengatakan ini, meskipun Liu Fan agak tidak mau, dia tetap menepati janjinya. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin pasukannya dan meninggalkan rawa berwarna darah. Begitu Liu Fan dan yang lainnya pergi, pasukan kota Broken Rock segera bersorak. Mata semua orang berbinar saat menatap punggung Zouan. Mereka tahu bahwa kemenangan ini semua karena pemuda di depan mereka. Terlebih lagi, pemuda ini telah menang melawan tiga lawannya sendirian. Rekor pertempuran yang mengerikan seperti ini sudah cukup untuk membuat banyak orang mengaguminya. Haha, Zouan, kemenangan kompetisi ini berkat Anda. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kota Broken Rock kita akan hilang. Kali ini, lelaki tua ini berhutang budi padamu. Berbalik, Ouyang Yuntu dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan dengan tulus berkata kepada Zouan. Awalnya, Ouyang Yuntu ingin Zouan berhutang budi padanya. Namun, situasi saat ini justru berbalik. Sebaliknya, dialah yang berhutang budi pada Zouan. Hal ini membuat Ouyang Yuntu merasa agak aneh. Tuan kota Ouyang, ini tidak perlu. Lagipula, kali ini saya mendapat tempat di kolam sembilan asal kerajaan ekstrim. Wajar bagi saya untuk melakukan yang terbaik. Zouan berulang kali melambaikan tangannya dan berkata dengan agak tidak berdaya. Saudara Zouan, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih bisa bertarung melawan tiga lawan sendirian dan membalikkan keadaan di Battle Royale. Saya, Ouyang Hansuan, sangat mengagumi Anda. Wajah Ouyang Hansuan dipenuhi dengan senyum terima kasih saat dia berkata kepada Zouan. Pertempuran ini sebenarnya berkat Saudara Zouan. Ouyang Ruoli juga menggema. Adapun Ouyang Liu Sui, dia menatap lurus ke arah Zouan. Mata indahnya dipenuhi dengan ekspresi rumit. Dia juga tidak menyangka bahwa pemuda yang dia benci pada awalnya akan benar-benar membantu kota batu rusak mereka memenangkan hak atas sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Zouan sedikit kewalahan oleh sikap antusias Ouyang Hansuan dan yang lainnya untuk sesaat. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Ouyang Yuntu dengan lantang berkata, hanya tiga orang yang bisa memasuki sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Oleh karena itu, Hansuan, Ruoli dan Zouan, setelah lelaki tua dan senior Kiyu ini membuka segelnya, Anda harus menangkap peluang ini dengan baik. Ketika Ouyang Yuntu mengatakan ini, Ouyang Hansuan, Ouyang Ruoli dan Zouan semuanya menganggup dengan sungguh-sungguh. Kedalaman mata mereka dipenuhi kerinduan. Lagi pula, sembilan kolam asal kerajaan ekstrim terbentuk dari tiga tetes darah esensi seorang ahli tahap Kaisar Roda Sembilan. Tidak dapat disangkal bahwa hal itu bermanfaat bagi mereka bertiga. Setelah berbicara, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou saling berpandangan. Masing-masing memegang tablet biok berbentuk setengah lingkaran. Kedua tangan mereka tiba-tiba membentuk segel yang agak rumit. Setelah itu, mereka berdua tiba-tiba melemparkan tablet biok berbentuk setengah lingkaran ke tangan mereka. Kedua tablet biok tersebut digabungkan di udara dan berubah menjadi tablet biok melingkar. Setelah tablet biok melingkar terbentuk, itu langsung tercetak pada segel di atas sembilan kolam asal kerajaan ekstrim di sudut. Segera setelah itu, ia berputar dengan cepat dan akhirnya membentuk pusaran air setinggi manusia. Begitu saluran terbentuk, Ouyang Yuntu langsung berteriak kepada Zua Wen dan orang lain di belakangnya, kalian bertiga harus cepat masuk. Saluran melingkar ini hanya dapat dipertahankan selama satu hari. Oleh karena itu, kalian bertiga hanya punya satu hari untuk menyerap energi di dalam sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Mendengar ini, Ouyang Hansuan, Zua Wen dan Ouyang Ruoli semuanya mengambil langkah maju dan langsung terbang ke saluran melingkar, memasuki kolam di sisi lain segel. Dengan sembilan asal kerajaan ekstrim, anak Hansuan ini seharusnya bisa maju ke tahap kaisar tertinggi dalam waktu satu tahun. Pada saat itu, dia akan dapat mempersiapkan pertempuran menara asal Qi dalam waktu satu tahun. Melihat ketiga orang yang memasuki saluran, Ouyang Yuntu sedikit membuka mulutnya dan bergumam. He he, jangan lupakan Zua Wen. Dengan kecakapan pertempuran mengerikan yang ditunjukkan si kecil, jika dia bisa maju ke tahap kaisar tertinggi setengah langkah, saya khawatir kecakapan pertempurannya akan sebanding dengan ahli tahap kaisar tertinggi biasa. Qi Yuchou berkata sambil tersenyum tipis. 314. Setelah melewati batasan, ketiganya muncul di depan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Saat mereka menatap kolam emas di depan mereka, mereka bertiga dapat dengan jelas merasakan energi besar yang dipancarkan dari kolam tersebut. Seperti yang diharapkan dari sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Hanya saja energi yang dipancarkan darinya sudah sangat padat. Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan bibirnya saat dia merasakan energi padat di sekelilingnya. Lagi pula, sembilan kolam asal kerajaan ekstrim terbentuk dari esensi darah ahli tertinggi seperti alam kaisar tertinggi. Meskipun hanya ada tiga tetes, energinya masih melonjak. Yang lebih jarang lagi adalah karena kolam ini terbentuk dari esensi darah dari ahli alam kaisar tertinggi, mengandung kekuatan langit dan bumi. Ini dapat sangat meningkatkan peluang kita untuk maju ke alam kaisar tertinggi. Ouyang Hansuan mengungkapkan senyuman halus di wajahnya saat dia memperkenalkan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim kepada Zua Wen secara mendetail. Zua Wen mengangguk setelah mendengar ini. Ada perbedaan mendasar antara ahli rilem kaisar tertinggi dan ahli rilem raja surgawi. Ini karena ahli alam kaisar tertinggi sudah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menampilkan segala jenis kekuatan magis. Ini juga merupakan alasan paling mendasar mengapa seorang ahli alam kaisar tertinggi dapat menghancurkan seorang kultifator di bawah alam kaisar tertinggi. Begitu kekuatan seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, ia akan mengalami transformasi kualitatif. Pada saat yang sama, mereka akan dianggap sebagai ahli tertinggi di kekaisaran King Suan. Saya mendengar dari ayah saya bahwa sembilan kolam asal kerajaan ekstrim sangat dalam. Semakin dalam kita pergi, semakin dingin energi dinginnya. Dengan kekuatan kita, akan sulit untuk menahannya. Jadi, sebaiknya jangan masuk terlalu dalam. Kalian juga harus berhati-hati. Aku akan masuk dulu. Kata Ouyang Hansuan sambil menatap sembilan kolam asal kerajaan ekstrim di bawah dengan tatapan berapi-api. Kemudian, Yuan energi menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia terjun ke dalam kolam tanpa ragu-ragu. Ouyang Ruoli tidak mau kalah. Dia tersenyum lembut pada Zouan. Lalu, dengan langkah ringan, dia melompat ke dalam kolam. Zouan tersenyum dan melompat ke kolam dengan kecepatan tinggi. Saat dia memasuki kolam, Zouan dapat dengan jelas merasakan gelombang energi dari air kolam yang mengalir ke tubuhnya. Tingkat lonjakan energi jauh melebihi ekspektasi Zouan. Ini benar-benar kaya energi. Saya khawatir berkultivasi di sembilan kolam asal kerajaan ekstrim selama tiga hari tidak kurang dari berkultivasi selama tiga tahun. Efisiensi ini sungguh menakutkan. Zouan mau tidak mau berbicara pada dirinya sendiri dengan nyaman saat dia merasakan energi terus mengalir ke dalam tubuhnya. Anak nakal, energi di sembilan kolam asal kerajaan ekstrim tidak ada habisnya. Dengan kecepatan penyerapan kalian bertiga, saya khawatir tidak akan banyak energi yang tersisa di kolam setelah tiga hari. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak mereka. Ya, saya perlu menyerap energinya secepat mungkin. Mengangguk-angguk, Zouan melayang di air kolam dan memasuki kondisi budidaya. Di saat yang sama, titik akupuntur di sekujur tubuhnya terbuka lebar. Kekuatan isap yang melonjak dihasilkan dari titik-titik akupuntur ini. Energi dalam air kolam langsung disedot ke meridian melalui titik akupuntur dan kedantian Zouan di sepanjang meridian. Saat energi terus mengalir ke dalam tubuhnya, aura di tubuh Zouan juga menjadi semakin menakutkan. Setengah hari kemudian, suara retakan tiba-tiba keluar dari tubuh Zouan. Saat ini, aura Zouan mengalami perubahan kualitatif. Oh, hanya dalam setengah hari, dia telah langsung maju ke tahap Raja Duniawi sempurna. Sepertinya sembilan kolam asal kerajaan ekstrim benar-benar efektif. Dengan kecepatan ini, bocah ini seharusnya bisa naik ke tahap Raja Surgawi dalam dua hari. Di lautan kesadaran, Xiaohi juga bisa merasakan perubahan pada tubuh Zouan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Waktu berlalu, dan dua hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah dua hari penyerapan, air kolam emas di kolam sembilan asal kerajaan ekstrim menjadi semakin redup. Jelas, tidak banyak energi yang tersisa di dalamnya. Perlahan membuka matanya, wajah Ouyang Hansuan menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar layak disebut sembilan ekstrim Royal Origin Pool. Terlepas dari apakah itu energi yang sangat besar di dalamnya atau tanda-tanda kekuatan alam yang terkandung di dalamnya, mereka semua memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagiku. Saya bisa merasakan bahwa saya pasti bisa maju ke tahap kaisar tertinggi dalam waktu satu tahun. Kalau begitu selamat, kakak Hansuan. Jika kamu bisa mencapai tahap kaisar tertinggi dalam waktu satu tahun, aku khawatir kamu akan memiliki peluang besar untuk masuk seratus besar di Menara Asalki. Ouyang Ruoli yang berada tak jauh dari Ouyang Hansuan pun membuka matanya. Setelah mendengar kata-kata Ouyang Hansuan, dia tersenyum dan berkata, Haha, Sister Ruoli juga tidak buruk. Sepertinya Anda juga mendapatkan banyak manfaat di Nine Extreme Royal Origin Pool selama dua hari terakhir. Saya khawatir Anda akan segera mencapai tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Ouyang Hansuan berkata kepada Ouyang Ruoli sambil tersenyum riang. Ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat besar tiba-tiba muncul dari jarak tidak jauh dari kolam. Hal ini sangat mengagetkan Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memusatkan perhatian mereka pada sumber aura tersebut. Sepertinya Saudara Zuawan akan membuat terobosan. Ouyang Ruoli memandang Zuawan, yang tidak jauh dari mereka berdua, dengan heran. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Itu benar, Saudara Zuawan bisa dianggap jenius. Dengan kekuatan tahap Raja Bumi tingkat lanjut dan energi mental kelas 3 sempurna, dia benar-benar dapat menampilkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari ahli tahap Kaisar tertinggi setengah langkah puncak. Saya khawatir setelah menerobos ke tahap Raja Surgawi, kekuatan Saudara Zuawan akan menjadi lebih menakutkan. Melihat aura Zuawan yang melonjak, mata Ouyang Hansuan dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Penampilan Zuawan dalam pertempuran untuk 9 ekstrim Royal Origin Pool sungguh luar biasa. Bahkan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Pada saat ini, pusaran air tak berujung mengelilingi tubuh Zuawan. Hal ini disebabkan oleh kekuatan isapnya yang kuat. Gelombang Originki yang melonjak mengalir ke tubuh Zuawan dari air kolam. Aura yang terakhir itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tumbuh dengan pesat. Ledakan! 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 Ketika aura ini mencapai puncaknya, udara di sekitarnya tiba-tiba mendidih dan genangan air yang tak terhitung jumlahnya meledak terus-menerus. Saat ini, Zuawan membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan suka cita. Aku akhirnya berhasil menembus panggung Raja Surgawi. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk melakukan konsolidasi dan aku akan bisa memasuki panggung Raja Surgawi dengan lancar. Zuawan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri dengan sikap riang. Manfaat dari sembilan kolam asal Kerajaan Ekstrim tidak terbatas hanya pada ini. Air kolam ini mengandung esensi darah dari seorang ahli tahap sembilan Kaisar Ekstrim tertinggi. Esensi darah mengandung banyak rune kekuatan langit dan bumi. Rune ini akan sangat membantu Anda dalam menerobos ke tahap Kaisar Tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh Ouyang Yuntu, Anda setidaknya dapat mencapai tahap Kaisar Tertinggi setengah langkah dalam waktu satu tahun. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Mendengar ini, Zuawan menganggup gembira. Sambil menyerap energi dari sembilan kolam asal Kerajaan Ekstrim, Zuawan juga bisa merasakan rune kekuatan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Rune-rune ini memang memberikan manfaat yang tak terbayangkan bagi para ahli yang belum mencapai tahap Kaisar Tertinggi. Di masa lalu, Zuawan mungkin tidak yakin bahwa dia dapat mencapai alam Kaisar Tertinggi setengah langkah dari alam Raja Bumi dalam waktu satu tahun. Tapi sekarang, ada kemungkinan besar dia bisa melakukannya. Jika ada pertemuan kebetulan di sepanjang jalan, Zuawan bahkan mungkin bisa mencapai alam Kaisar Tertinggi. Saudara Zuawan, selamat karena berhasil maju ke panggung Raja Surgawi. Saat Zuawan sedang melamun, Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli telah tiba di depan Zuawan. Mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan tulus. Ini juga berkat kolam asal sembilan Kaisar Ekstrim. Melihat wajah bahagia kalian berdua, jelas kalian telah memperoleh banyak manfaat darinya. Zuawan bisa merasakan kegembiraan di wajah Ouyang Hansuan dan Ouyang Hansuan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ya, efek dari sembilan kolam asal Kerajaan Ekstrim memang menantang surga. Saya dapat merasakan bahwa saya tidak jauh dari terobosan. Ouyang Hansuan berkata sambil tersenyum riang. Mendengar perkataan Ouyang Hansuan, Zuawan sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun juga, Ouyang Hansuan adalah seorang ahli tahap Kaisar tertinggi setengah langkah yang asli. Dia tidak jauh dari panggung Kaisar tertinggi. Krune kekuatan langit dan bumi di kolam akan sangat membantu Ouyang Hansuan. Ouyang Hansuan hanya perlu kembali dan berkultivasi serta memahaminya dengan benar. Dia pasti bisa maju dalam waktu satu tahun. Meskipun baru dua setengah hari telah berlalu, energi dari sembilan kolam asal Kerajaan Ekstrim telah diserap seluruhnya oleh kita. Kita bisa pergi sekarang, kata Ouyang Hansuan sambil tersenyum tipis sambil dengan lembut mengaduk air kolam yang agak transparan. Ya, kakak benar, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Ayo pergi sekarang, Ouyang Ruoli mengangguk setuju. Saat Zuawan hendak mengangguk setuju, Xiaohei tiba-tiba berbicara dalam pikirannya, menyebabkan sosok Zuawan berhenti. Anak laki-laki, jangan pergi dulu. Saya khawatir ada sesuatu yang bagus di bawah air kolam. Energi air kolam telah habis sama sekali. Hal baik apa yang ada di dalamnya? Zuawan bergumam dalam hatinya dengan sedikit cemberut. Kamu masih tidak percaya pada kesadaran Raja Naga ini. Biarkan kedua anak kecil itu pergi dulu. Kami akan memasuki air kolam untuk menyelidikinya. Xiaohei melanjutkan. Mendengar ini, mata Zuawan berkedip saat dia berkata di dalam hatinya, Baiklah. Saat berdiskusi dengan Xiaohei di dalam hatinya, Zuawan berkata kepada Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli di depan, Saudara Hansuan, Saudari Ruoli. Saya baru saja maju ke tahap Raja Surgawi dan ingin mengkonsolidasikan kultivasi saya di dalam. Jadi, kalian berdua boleh pergi dulu. Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, yang hendak pergi, menatap Zuawan dengan curiga ketika mereka mendengar ini. Namun, alasan Zuawan masuk akal, jadi mereka berdua tidak ragu. Setelah menasihati beberapa patah kata kepada Zuawan, mereka meninggalkan sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Setelah memastikan bahwa Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli telah pergi, Zuawan menghela nafas lega dan berkata dalam hatinya, Apakah kamu tahu lokasi benda itu? Aku samar-samar bisa merasakannya. Ini hanya setelah kamu benar-benar menyerap energi dari sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Sebelumnya, aku tidak merasakannya sama sekali. Masukkan air kolam sekarang. Jika waktunya tiba, saya akan menunjukkan lokasinya. Suara Xiao Hei malas. 315. Dasar kolam tidak sesempit bagian atas kolam. Sebaliknya, ruangan itu agak luas. Semakin jauh dia turun, semakin luas kolamnya. Oleh karena itu, bidang pandang Zuawan juga menjadi lebih luas. Kolam itu sangat dalam. Zuawan sudah menyelam selama hampir 2 jam, namun dia masih belum mencapai dasar. Namun, ia menyadari bahwa dinding batu di kedua sisi kolam tidak rata seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi lubang. Ada juga banyak gua yang sangat dalam. Sebagian besar gua ini dihuni oleh makhluk hidup. Namun, makhluk-makhluk ini tidak terlalu kuat, jadi Zuawan tidak mempermasalahkan mereka. Kolam asal sembilan kaisar ekstrim menempati area yang sangat kecil, tapi dasar kolam adalah dunia yang sama sekali berbeda. Xiao Hei, seberapa jauh kita dari benda yang kamu sebutkan itu? Zuawan tidak lupa berbicara dengan makhluk yang ada di pikirannya saat dia menyelam lebih dalam. Kami sangat dekat. Namun, saya merasakan aura yang cukup kuat dari tempat itu. Gelombang itu seharusnya milik Meta Beast yang kuat. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di sekitar Zuawan. Blacky hanya memperlihatkan tubuh jiwanya dan menempelkan dirinya ke bahu Zuawan. Oh, ada Meta Beast yang menjaganya. Seberapa kuatkah Meta Beast itu? Zuawan menyipitkan matanya dan bertanya. Hei hei, Meta Beast itu cukup kuat. Kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari ahli rilem kaisar tertinggi. Namun, Meta Beast itu adalah makhluk yang hidup di dasar kolam. Ini memiliki keunggulan geografis. Saya khawatir ini akan sulit untuk ditangani. Xiao Hei terkekeh. Meta Beast yang sebanding dengan ahli rilem kaisar tertinggi. Sepertinya aku harus berhati-hati. Zuawan menjadi lebih berhati-hati saat mendengar itu. Zuawan benar-benar tidak menganggap serius kaisar rilem Yuan Beast setengah langkah biasa. Namun, dia berada di dasar kolam. Lingkungannya tidak kondusif baginya untuk bertarung, jadi dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun jika dia bertemu dengan Yuan Beast. Tiga kaki, lima kaki, sepuluh kaki, dua ratus kaki, tiga ratus kaki. Berhenti, jika Indra Raja Naga ini tidak salah, benda itu pasti ada di dalam gua itu. Setelah menyelam hampir tiga ratus kaki, mata Xiao Hei langsung bersinar. Setelah itu, ia menunjuk dengan cakar kecilnya dan menunjuk ke sebuah gua yang tidak mencolok di sebelah kanan. Melihat lebih dekat, Zuawan menemukan bahwa pintu masuk gua itu sangat sempit. Tingginya hanya setengah dari tinggi seseorang. Jika dia ingin memasuki gua, dia harus membungkuk. Gua ini sangat kecil, jika dia ingin masuk, dia harus menerobos masuk. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Pada saat itu, jika kita bertemu dengan monster Yuan itu, kita mungkin akan dipukuli. Zuawan mengerutkan kening saat dia melihat ke pintu masuk gua yang sempit. Jangan khawatir, binatang Yuan itu telah merasakan kedatanganmu. Ini akan segera keluar, Xiao Hei mencibir sambil menatap ke dalam gua di bahunya. Memang benar, saat Xiao Hei selesai berbicara, dua cahaya dingin tiba-tiba muncul dari dalam gua. Mereka dengan cepat bergegas menuju Zuawan dan bergegas keluar gua dalam sekejap. Apa yang muncul di depan Zuawan adalah seekor ular piton hitam besar yang panjangnya puluhan kaki. Tubuhnya setebal ember air dan sisik hitamnya mengandung cahaya dingin. Baru sekarang Zuawan melihat bahwa kedua cahaya dingin itu adalah mata ular piton hitam besar. Jadi itu adalah Black Piton. Terlebih lagi, itu adalah Black Piton yang matang. Dengan tubuh sebesar itu, kekuatannya memang tidak lebih lemah dari seorang kaisar terhebat biasa. Melihat Black Piton di depannya, mata Zuawan sedikit menyipit. Dia memanggil aura pedang tanpa batas untuk melindungi tubuhnya. Mengaum. Black Piton meraung saat matanya dipenuhi cahaya dingin. Kemudian, seperti anak panah yang tajam, tiba-tiba ia melesat ke arah Zuawan dengan kecepatan kilat. Bang. Sebelum Zuawan sempat bereaksi, ekor piton hitam dengan kejam menyerang aura pedang tanpa batas di permukaan tubuh Zuawan seperti cambuk. Kekuatan besar segera membuat Zuawan terbang. Kecepatanku di dalam air memang lambat. Aku sama sekali tidak bisa mengimbangi sosok Black Piton. Zuawan cahaya menginjak dinding batu dan nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya. Dia memandang Black Water Piton dengan ekspresi serius. Anak. Kecepatan Black Piton di dalam air sangat menakutkan. Anda hanya mendekati kematian jika mencoba bersaing dengannya. Anda memiliki froski peringkat bumi di tubuh Anda. Saat Black Piton mendekati Anda, segera lepaskan froski dan bekukan semuanya dalam jarak seratus kaki. Pada saat itu, Black Piton tidak akan memiliki keunggulan dalam kecepatan dan akan menjadi seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli, kata Xiao Hei dengan sungguh-sungguh. Wajah Zuawan berseri-seri saat mendengar ini. Dia tidak memikirkan metode ini pada awalnya. Mengaum. Melihat serangannya tidak berpengaruh, Black Piton mengayunkan ekornya. Seperti sambaran petir hitam, sekali lagi ia melesat menuju Zuawan. Ketika Black Piton berada dalam jarak seratus kaki dari Zuawan, Xiao Hei tiba-tiba berteriak, Sekaranglah waktunya. Lepaskan froski. Gerakan Zuawan tidak lambat. Dengan remasan tangan kanannya, Isain Rune di punggung tangannya tiba-tiba menyala. Lalu, kristal biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kristal biru ini adalah inti dari froski. Bekukan semuanya. Sambil berpikir, kristal biru itu segera mengeluarkan udara dingin yang tak ada habisnya. Dengan Zuawan sebagai pusatnya, tepi radius seratus kaki sepenuhnya memadat menjadi batas roh melingkar, menjebak manusia dan ular di dalamnya. Black Water Piton juga tidak mengharapkan perubahan mendadak ini. Dengan desisan, itu benar-benar menghantam frostbondari di tepinya. Namun, es dingin ekstrim adalah ki dingin yang sangat kuat. Frostbondari yang dibentuk olehnya tidak mudah untuk dihancurkan. Aku akhirnya menjebakmu. Saatnya untuk menyingkirkanmu secara langsung. Dia menggosok tinjunya, dan lengannya berubah warna menjadi mengkilap seperti kaca. Ini adalah efek dari mengaktifkan manual tempering tubuh Jadestone tingkat ke-6. Tubuh fisiknya sekarang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Selain itu, kekuatan Zuawan telah menembus alam Raja Surgawi. Kekuatan sejatinya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sekarang, dia sama sekali tidak takut pada Black Piton. Suara mendesing. Kaki Zuawan menendang batas keras Frosky. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim saat dia menyerang Black Piton. Mengaum. Meskipun Black Piton adalah origin beast, kecerdasannya tidak rendah. Setelah gagal menembus Frosky, ia mengetahui bahwa batas ini pasti ada hubungannya dengan kultifator manusia. Lebih jauh lagi, ketika Piton Air Hitam melihat bahwa manusia kultifator tidak takut terhadapnya dan malah bergegas menuju kematiannya, ia menjadi semakin marah. Sambil mendesis, ia meraum dan dengan agresif membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Zuawan. Ledakan. Dalam sekejap mata, Zuawan dan Black Piton bertabrakan. Zuawan memutar pinggangnya dan menghindari serangan menerkam Black Piton. Kemudian, dia membalikkan badannya ke samping dan kaki kanannya melakukan putaran 360 derajat. Dia menendang kepala besar Black Piton dengan keras. Karena kekuatan dan tubuh tangguh Zuawan, tendangan Zuawan menyebabkan Black Water Piton terjatuh terlebih dahulu ke dalam penghalang. Sisik di kepalanya juga pecah, dan darah mengalir keluar. Terlihat jelas betapa kuatnya tendangan Zuawan. Mengaum. Piton air hitam menjerit sedih, jejak ketakutan muncul di matanya yang awalnya garang. Dengan kecerdasannya, ia benar-benar tidak tahu bagaimana seniman bela diri manusia di depannya ini bisa memiliki tubuh yang begitu aneh dan kuat. Zuawan tidak memberi kesempatan pada Black Water Piton untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan warna yang agak mempesona. Kemudian, dia tiba-tiba terjatuh dan lututnya yang seperti baja menghantam kepala Black Water Piton. Puci. Kepala Black Piton terbelah seperti semangka. Benda kental berwarna merah dan putih berceceran di tanah. Ledakan. Black Piton jatuh ke tanah dengan suara keras. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Anak nakal. Keluarkan tombak tulang belakang naga setan bulan. Setelah berurusan dengan piton air hitam, Blackie berjalan ke arah Zuawan dan dengan malas berkata sambil merentangkan cakar kecilnya. Tombak tulang belakang naga iblis bulan telah dipecah menjadi dua oleh Hei Hua. Kenapa harus dikeluarkan? Zuawan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Otak babi yang luar biasa. Tombak tulang belakang naga setan bulan dimurnikan dari tulang belakang naga setan bulan. Naga iblis bulan dikenal karena vitalitasnya yang kuat. Meskipun tombak tulang belakang naga iblis bulan Anda telah dipecah menjadi dua, jika Anda memberinya makan dengan darah binatang asal yang kuat, secara alami ia akan pulih secara perlahan. Xiao Hei memutar matanya ke arah Zuawan dan berkata dengan cepat. Mendengar ini, wajah Zuawan berseri-seri. Dia dengan lugas menyerahkan tombak tulang belakang naga setan bulan yang rusak. Dia sudah terbiasa menggunakan tombak tulang belakang naga setan bulan. Dia tidak tega menyerah begitu saja. Selain itu, tombak tulang belakang naga iblis bulan memiliki potensi untuk berevolusi menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi. Zuawan tidak tega berpisah dengan harta karun jiwa yang memiliki potensi untuk berevolusi. Setelah menerima tombak tulang belakang naga iblis bulan, Xiao Hei mengulurkan cakar kecilnya yang lain dan menusukkannya ke titik lemah piton air hitam. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan tulang emas. Itu adalah tulang punggung piton air hitam. Inti dari darah metabis disimpan di tulang punggungnya. Piton air hitam ini tidak jauh dari alam kaisar tertinggi. Bagian paling penting dari tulang belakangnya telah berubah menjadi warna emas. Darah esensi di dalamnya seharusnya cukup untuk memperbaiki tombak tulang naga setan bulan. Melihat tulang punggung emas di tangannya, Xiao Hei menunjukkan ekspresi puas. Dia kemudian melambaikan cakar kecilnya dan nyala api hitam pekat keluar dari cakarnya dan menyelimuti tulang punggung emasnya. Suhu api hitam sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, tulang belakang emas itu meleleh menjadi lima tetes darah emas. Di bawah kendali Xiao Hei, lima tetes darah emas diserap ke dalam tombak tulang belakang naga iblis bulan. Sebuah fenomena aneh terjadi, setelah tombak tulang naga setan bulan menelan lima tetes darah emas, ia mulai sembuh dengan sendirinya. Dalam waktu kurang dari lima belas menit, tombak tulang naga setan bulan, yang telah dipecah menjadi dua, dikembalikan ke keadaan semula. Berdengung. Suara mendengung yang keras terdengar. Kemudian, tombak tulang belakang naga iblis bulan ditembakkan ke tangan Zuowen. Melihat tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangannya yang telah dikembalikan ke keadaan semula, sudut mulut Zuowen menunjukkan sedikit senyuman bahagia. Tangan yang memegang tombak tanpa sadar mengencang. 316 Zuowen memandang Xiao Hei sambil mengelus tombak tulang belakang naga iblis bulan di tangannya dan bertanya dengan serius, kamu mengatakan bahwa tombak tulang belakang naga iblis bulan dapat ditingkatkan dengan menyerap darah esensi dari binatang asal. Jika kamu ingin meningkatkannya menjadi harta jiwa bermutu tinggi, berapa banyak darah esensi dari binatang asal alam kaisar tertinggi yang kamu perlukan. Oh, Anda berencana untuk meningkatkan tombak tulang belakang naga setan bulan menjadi harta jiwa bermutu tinggi. Xiao Hei mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Ya, tombak tulang belakang naga setan bulan hanyalah harta jiwa kelas menengah. Namun, jika dipasangkan dengan manual rahasia setan bulan, itu bisa mengeluarkan kekuatan harta jiwa bermutu tinggi. Jika Anda dapat meningkatkannya menjadi harta jiwa bermutu tinggi dan memasangkannya dengan manual rahasia setan bulan, bukankah kekuatannya akan sebanding dengan harta karun jiwa bumi? Zuawan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan sikap fanatik. Mungkin itu masalahnya, tapi meningkatkan tombak tulang belakang naga iblis bulan menjadi harta jiwa bermutu tinggi tidaklah mudah. Sejujurnya, aku membutuhkan setidaknya seratus monster jiwa dari alam kaisar tertinggi atau satu esensi darah monster jiwa dari alam kaisar tertinggi untuk meningkatkan kualitas tombak tulang naga iblis bulan. Blackie mengangkat bahunya. Murid Zuawan menyusut ketika mendengar ini. Dia menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. F. Chuck. Seratus binatang asal yang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Bukankah jumlahnya terlalu banyak? Apakah menurut Anda binatang asal setengah langkah dari alam kaisar tertinggi ada di mana-mana? Kamu juga dapat memilih binatang asal alam kaisar tertinggi. Bagaimanapun, rawa berwarna darah ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di kota Broken Rock. Pasti ada origen bis tingkat kaisar tertinggi di dalam, kata Xiaohei dengan sikap sombong. Uh, kalau begitu aku akan memilih opsi pertama. Zuawan menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya binatang asal alam kaisar tertinggi. Memilih binatang asal alam kaisar tertinggi sama saja dengan mendekati kematian. Jangan membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari masuk ke dalam gua dan melihat-lihat. Saya bisa merasakan bahwa hal-hal yang tersembunyi di dalam gua ini pastinya lumayan. Xiaohei melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membahas topik ini lebih lama lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah gua yang dalam di depannya. Mendengar ini, mata Zuawan dipenuhi dengan semangat. Dia menganggup dan langsung memasuki gua. Gua itu sangat sempit dan Zuowen hanya bisa masuk perlahan. Dan setelah menghabiskan setengah dupa, dia akhirnya mencapai ujung gua. Namun, ujung gua itu benar-benar kosong. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Zuowen adalah adanya alur di dasar gua. Biji berwarna merah menyala tertanam di alur. Xiaohei, jangan bilang kalau hal baik yang kamu bicarakan adalah biji merah menyala ini. Dengan sedikit mengernyit, Zuowen mau tidak mau menunjuk biji merah di depannya. Saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Xiaohei. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu memang batu api. Saya tidak menyangka akan menemukan bahan berharga seperti itu di dasar kolam. Batu api, apakah ini benar-benar batu api? Saat dia mendengar kata-kata Xiaohei, pupil mata Zuowen mengecil. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah saat dia berteriak kaget. Batu api adalah bahan boneka berkualitas tinggi dengan atribut api. Zuowen pernah melihatnya di 10.000 derivasi kitab suci. Konon batu api ini merupakan bahan langka bahkan di zaman dahulu kala. Jika batu api dimurnikan menjadi boneka, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan boneka tersebut secara signifikan, tetapi juga memungkinkan serangan boneka tersebut dipenuhi dengan kekuatan penghancur atribut api yang mengerikan. Anak! Jika Anda menyempurnakan batu api ini menjadi boneka roh terbalik, kekuatan boneka Anda akan meningkat satu level lagi. Ia seharusnya bisa mencapai tahap kaisar tertinggi. Xiaohei berkata sambil tersenyum. Dengan ringan menganggupkan kepalanya, Zuowen juga sangat bersemangat. Setiap boneka roh terbalik memiliki kekuatan seorang ahli tahap kaisar tertinggi. Namun, boneka roh terbalik yang diperoleh Zuowen saat itu hanyalah produk setengah jadi. Ia hanya memiliki kekuatan seorang ahli tahap Raja Bumi. Setelah itu, dia menyempurnakan semua bahan yang dia peroleh di Gua Kuno menjadi boneka roh terbalik. Baru pada saat itulah kekuatannya secara paksa dinaikkan ke puncak panggung Raja Surgawi. Sekarang, batu api ini adalah satu dari sejuta bahan boneka. Jika itu disempurnakan menjadi boneka roh terbalik, kekuatannya pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menembus tahap kaisar tertinggi. Jika kekuatan boneka roh terbalik dapat ditingkatkan ke tahap kaisar tertinggi, itu mungkin akan sangat berguna bagiku dalam pertempuran Menara Yuan Qi setahun kemudian. Mengangguk kepalanya, mata Zuowen dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. N. Dengan boneka roh terbalik dengan kekuatan ahli tahap kaisar tertinggi, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan peringkat seratus teratas dalam pertarungan Menara Yuan Qi. Namun, jika Anda menginginkan peringkat yang lebih baik, Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri. Xiao Hei mengangguk setuju. Saya menantikan pertempuran Menara Yuan Qi. Bagaimanapun, ini bisa dikatakan sebagai peristiwa termegah di kabupaten mungkin dalam seratus tahun terakhir. Namun, masih ada waktu satu tahun. Saya perlu menggunakan waktu ini untuk melakukan konsolidasi. Kultivasi saya. Waktu setengah hari hampir habis. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, jalan di luar batasan akan ditutup. Saat dia berbicara, Zuowen menyimpan batu api ke dalam tas Kiangun miliknya. Kemudian, tubuhnya terentang, dan seperti ikan yang gesit, dia langsung berenang menuju permukaan kolam. Di luar batasan, Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, serta Ouyang Hansuan dan Ouyang Ruoli, yang baru saja keluar, semuanya mengerutkan kening saat mereka melihat ke lorong dalam di depan mereka. Pembatasan di luar kolam sembilan asal Kaisar Ekstrim sangat istimewa. Pada awalnya, orang-orang di luar dapat dengan jelas melihat sembilan kolam asal Kaisar Ekstrim. Namun, jika kunci digunakan untuk membuka lorong itu, situasi di dalam kolam sembilan asal Kaisar Ekstrim akan disembunyikan. Apa yang muncul di depan semua orang hanyalah gambaran gelap. Meskipun Ouyang Yuntu tahu bahwa Zuowen masih di dalam, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Waktu tiga hari hampir habis. Mengapa Zuowen belum keluar? Jika dia tidak segera keluar, lorong itu akan tertutup dengan sendirinya. Saat itu, akan sangat sulit untuk keluar. Ouyang Yuntu sedikit mengernyit. Saudara Zuowen berkata bahwa dia ingin mengkonsolidasikan kultivasi dan kekuatannya di dalam. Seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Dia akan segera bisa keluar. Wajah Ouyang Hansuan menunjukkan sedikit rasa cemas saat dia berbicara dengan sedikit keraguan. Dia keluar. Satu jam lagi berlalu. Kiyu Chou, yang awalnya mengerutkan kening, tiba-tiba memiliki secercah cahaya di matanya. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Beberapa dari mereka mengalihkan pandangan ketika mendengar ini. Segera, mereka menemukan sesosok tubuh yang perlahan berjalan keluar dari lorong yang dalam. Orang yang muncul di pintu masuk gua adalah seorang pemuda kurus. Itu adalah Zuowen, yang bergegas kembali dari sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Saudara Zuowen, mengapa kamu tinggal di dalam begitu lama? Kami hampir mengira sesuatu telah terjadi padamu. Ouyang Hansuan tersenyum tipis sambil menatap Zuowen dengan sedikit khawatir. Saat saya mengkonsolidasikan kultivasi saya, saya menghabiskan beberapa waktu. Untungnya, saya tidak melewatkan satu waktu pun. Zuowen tersenyum meminta maaf. Dia dengan santai membuat alasan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah mendapatkan batu api. Bagaimanapun, batu api adalah material kelas atas yang sangat terkenal bahkan di zaman kuno. Jika Zuowen berbicara sembarangan, sulit untuk menjamin bahwa Ouyang Yuntu dan yang lainnya tidak akan serakah. Ouyang Yuntu dan yang lainnya sama sekali tidak curiga terhadap Zuowen. Mereka hanya mengangguk sedikit. Ouyang Yuntu kemudian berkata kepada Zuowen, Kali ini, pertarungan kepemilikan kolam asal sembilan kaisar ekstrim adalah berkatmu, teman kecil Zuowen. Jika bukan karenamu, aku khawatir kota batu patah kita tidak akan memperolehnya. Kolam sembilan asal kaisar ekstrim. Saat kami kembali, kota ini akan merayakannya dengan baik. Pada saat itu, teman kecil Zuowen harus datang dan memberi kami perhatian. Itu benar. Kesempatan yang luar biasa ini semua berkat saudara Zuowen. Jika waktunya tiba, saudara Zuowen harus datang ke istana tuan kota. Hansuan pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ouyang Hansuan juga berkata dengan antusias. Yang lain juga sangat antusias terhadap Zuowen. Setelah menyaksikan penampilan luar biasa Zuowen dalam pertempuran memperebutkan kolam sembilan asal kaisar ekstrim, ditambah dengan fakta bahwa ia adalah seorang jenius energi mental yang kuat. Banyak orang yang sangat mengagumi Zuowen. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Sekarang, ayo kembali ke Broken Rock City. Ouyang Yun Tu dan Kiyu Chou saling berpandangan. Dengan bantuan kekuatan Yuan yang kuat di tubuh mereka, mereka mengangkat semua orang di peron dan meninggalkan rawa berwarna merah darah. Sebelum pergi, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke rawa berwarna merah darah. Setelah beberapa waktu, dia akan kembali ke rawa berwarna merah darah lagi. Lagipula, dia perlu menggunakan darah esensi binatang asal untuk menaikkan level tombak tulang belakang naga bulan iblis. Kali ini, dia akan kembali untuk mengkonsolidasikan budidaya panggung Raja Surgawi dan menstabilkannya pada tingkat awal panggung Raja Surgawi. Setelah kembali ke kota Broken Rock, Ouyang Yun Tu mengadakan jamuan makan di Istana Tuan Kota. Banyak kekuatan besar di Broken Rock City diundang. Untuk sesaat, seluruh Istana Tuan Kota menjadi sangat hidup. Kisah Zuowen bertarung melawan tiga lawan sekaligus dalam pertempuran memperebutkan kolam asal sembilan kaisar ekstrim diceritakan secara pribadi oleh Ouyang Yun Tu. Secara khusus, dikatakan bahwa di antara tiga orang yang dikirim oleh kota Anding, ada dua ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Meski dengan barisan yang gagah berani, Zuowen masih mampu meraih prestasi gemilang dalam pertarungan satu lawan tiga. Hal ini menyebabkan para pemimpin dari banyak negara besar mendecahkan lidah mereka dengan heran. Pada saat yang sama, mereka menjadi semakin penasaran dan mengagumi pemuda Zuowen yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Mampu mencapai hasil gemilang dalam energi spiritual dan daubela diri, ini sudah menunjukkan betapa menakjubkan dan mengerikannya pemuda ini, Zuowen. Sebagai salah satu dari empat klan besar di Broken Rock City, klan Zhao tentu saja diundang. Orang yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan itu adalah leluhur klan Zhao, Zhao Qingtian, yang telah diberi pelajaran oleh Kiyu Chou. Ketika Zhao Qingtian mendengar tentang hasil gemilang Zuowen, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda yang telah berjuang di bawah auranya akan menjadi begitu kuat sekarang. Dua ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah dikalahkan olehnya. Zuowen ini tidak boleh tersinggung. Kuharap dia tidak mengingat klan Zhao kita karena apa yang terjadi saat itu. Zhao Qingtian diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia mulai khawatir Zuowen akan membalas dendam pada klan Zhao mereka. 317 Setelah perjamuan di Istana Tuan Kota berakhir, Zuowen langsung kembali ke halaman Grandmaster Kuraki. Setelah menyapa Grandmaster Kuraki, dia langsung memasuki lotengnya sendiri. Di loteng, Zuowen menatap kristal merah menyala di tangannya dengan mata cerah. Ia terkeke dan berkata, Dengan batu api ini, aku bisa meningkatkan kekuatan boneka roh terbalik ke tahap kaisar tertinggi dalam waktu satu bulan. Ketika saatnya tiba, saya dapat mencoba menggunakan boneka roh terbalik untuk membunuh binatang yuan panggung kaisar tertinggi. Kau ingin langsung membunuh binatang yuan panggung kaisar tertinggi. Xiao Hei tiba-tiba muncul dan menatap Zuowen dengan heran. Membunuh seratus makhluk jiwa dari alam kaisar tertinggi terlalu lambat. Jika ini terjadi di masa lalu, aku hanya punya satu pilihan. Tapi sekarang setelah aku memiliki batu api ini, kekuatan boneka roh terbalikku telah meningkat pesat. Aku pasti bisa mencoba membunuh monster jiwa rilem kaisar tertinggi. Jika saya cukup beruntung untuk membunuh satu, saya dapat dengan cepat menaikkan level tombak tulang belakang naga bulan iblis. Pada saat ini, mata Zuowen dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Kau benar. Namun, binatang yuan panggung kaisar tertinggi sangatlah berbahaya. Kau harus berhati-hati saat waktunya tiba. Namun, tugas utamamu sekarang adalah meningkatkan kekuatan reverse spirit pupet. Xiao Hei mengangguk dan berkata. Mengangguk sedikit, Zuowen menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan boneka roh terbalik milik pria paruh baya itu. Ia bergumam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melelehkan batu api. Akan tetapi, batu api adalah bahan yang terkenal bahkan di zaman dahulu kala. Tidak akan mudah untuk melelehkannya. Ayo kita coba dulu. Saat dia berbicara, Zuowen dengan ringan menghentakkan kakinya. Inferno Guntur Sembilan Surga meledak dari tubuhnya dan menyelimuti batu api di tangannya. Desis mendesis. Suara lembut terdengar. Kemudian, Zuowen mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa batu api tidak dirusak sama sekali oleh neraka Guntur Sembilan Surga. Sepertinya sulit hanya mengandalkan satu jenis api bumi untuk menghadapi batu api. Kalau begitu, mari kita gunakan kuali pembakaran surga roda sembilan dan tiga api bumi untuk melihat apakah itu berpengaruh pada batu api ini. Memfokuskan pandangannya, Zuowen sekali lagi menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan kuali berkaki tiga seukuran telapak tangan. Saat kuali langit terbakar sembilan roda muncul, kuali itu meluas hingga berukuran beberapa sang. Pada saat yang sama, di bawah kendali pikiran Zuowen, tiga lubang api besar secara bersamaan melepaskan api bumi tiga warna yang kuat. Di bawah pengaruh kuali langit terbakar sembilan roda, api berkobar guntur sembilan surga, api berkobar bintang, dan api teratai hijau tiga ribu secara paksa membentuk api tiga warna yang aneh. Kekuatan api tiga warna ini jauh melebihi tingkat api bumi, dan suhunya juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cici-ci. Saat api tiga warna muncul, flame rock yang awalnya tidak bergerak sebenarnya mulai bergetar. Segera setelah itu, mulai menunjukkan tanda-tanda pencairan. Walaupun pencairannya masih sangat sedikit, namun jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya di mana tidak ada perubahan sama sekali. Sepertinya nyala api tiga warna itu mempunyai efek tertentu. Meskipun proses peleburan sangat lambat, batu api itu tidak berukuran besar. Secara alami akan meleleh seluruhnya setelah beberapa saat. Melihat perubahan pada flame rock, mata Zuawan langsung bersinar. Segera setelah itu, dia fokus mengendalikan api tiga warna dan mulai memurnikan batu api secara diam-diam. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Zuawan telah mengendalikan api tiga warna untuk memurnikan batu api di loteng. Selama proses ini, dia tidak istirahat sama sekali. Untungnya, Zuawan mengembangkan keterampilan roh rahasia yang tidak normal seperti 10.000 kitab suci ekspansi dan dapat mempertahankan energi mental yang berlimpah untuk waktu yang lama. Akhirnya, pada hari ke-15, flame rock yang sangat keras telah meleleh seluruhnya menjadi cairan kental di bawah pembakaran api tiga warna. Fiuh! Saya akhirnya melelekan flame rock menjadi cair. Hal ini sangat sulit. Sebenarnya butuh waktu setengah bulan untuk benar-benar mencair akibat pembakaran terus-menerus dari tiga kebakaran besar bumi. Dengan lembut menyeka keringat dingin di dahinya, Zuawan melihat cairan merah yang mengambang di depannya dan berkata sambil tersenyum santai. Lagi pula, flame rock bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan material biasa. Sekarang setelah Anda menyempurnakan flame rock menjadi cair, Anda juga harus menyempurnakan cairan flame rock ini menjadi reverse spirit pupet. Pada saat itu, reverse spirit pupet akan benar-benar bertransformasi seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompongnya. Xiao Hei melihat cairan merah di tangan Zuawan dengan puas dan berkata sambil tersenyum. Ia mengangguk ringan, Zuawan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membentuk beberapa segel rumit dengan kedua tangannya. Kemudian, menurut metode yang diberikan oleh 10.000 Evolusi Kitab Suci, di benaknya, cairan flame rock perlahan meresap ke dahi reverse spirit pupet. Proses ini memakan waktu hampir dua jam dari waktu Zuawan sebelum cairan flame rock akhirnya meresap ke tengah dahi reverse spirit pupet. Pusat ini setara dengan otak manusia dan merupakan bagian terpenting dari boneka roh terbalik. Jika dihancurkan, boneka roh terbalik akan lumpuh. Namun, tubuh boneka roh terbalik itu sangat keras. Bahkan ahli rilem kaisar tertinggi akan kesulitan menghancurkannya. Hanya ahli rilem kaisar tertinggi tingkat tinggi yang mungkin mampu menghancurkan tubuh boneka roh terbalik. Selanjutnya, terus gunakan tiga api bumi untuk menyempurnakan boneka roh terbalik. Gunakan api bumi bersuhu tinggi untuk memadukan dengan sempurna cairan batu api yang telah meresap ke dalam inti boneka tersebut. Hanya dengan cara inilah kekuatan boneka tersebut dapat ditingkatkan. Sampai batasnya, Xiaohei menginstruksikan dengan agak hati-hati. Zuawan tidak ragu-ragu. Sambil berpikir, dia segera memerintahkan ketiga kebakaran bumi untuk terus menyempurnakan boneka roh terbalik. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu dalam proses penyempurnaan boneka yang agak membosankan ini. Setengah bulan lagi berlalu, di pavilion, Zuawan perlahan membuka matanya. Sinar cahaya muncul dari dalam matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya selesai. Boneka roh terbalik akhirnya maju ke alam kaisar tertinggi. Sekarang saya memiliki kartu truf, bahkan jika saya bertemu dengan ahli rilem kaisar tertinggi, saya tidak akan takut. Sambil tertawa, Zuawan menarik tangan kanannya. Tiga api bumi yang melayang di udara semuanya tersedot ke dalam kuali langit terbakar sembilan roda. Saat ketiga kebakaran bumi menghilang, aura yang sangat menindas tiba-tiba muncul dari seluruh pavilion. Aura yang kuat bahkan menyebabkan udara tak berujung menyebar, langsung menghancurkan beberapa meja dan kursi di pavilion menjadi bubuk. Bahkan Zuawan mau tidak mau harus mundur selusin langkah. Dia nyaris tidak berhasil menghentikan tubuhnya setelah mengambil langkah. Angin astral perlahan menghilang, dan sosok ramping dan berotot tiba-tiba muncul di depan Zuawan. Wajah boneka roh terbalik yang agak tegas dipenuhi dengan ketidakpedulian, tetapi ketika dia melihat ke arah Zuawan, ekspresinya sedikit melembut. Kemudian, ia berlutut di depan Zuawan. Mas, dokter, suara yang agak kuno perlahan keluar dari mulut boneka roh terbalik. Eh, siau hei, boneka roh terbalik ini benar-benar bisa berbicara. Zuawan sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Ia harus memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Lagipula, boneka roh terbalik milikmu ini juga memiliki kekuatan alam kaisar tertinggi. Anda harus tahu bahwa apakah itu manusia atau binatang, begitu kekuatan seseorang mencapai alam kaisar tertinggi, akan ada perubahan yang mengejutkan. Meskipun boneka roh terbalik tidak hidup, setelah mencapai alam kaisar tertinggi, setelah diubah oleh kekuatan langit dan bumi, wajar jika ia memiliki kecerdasan. Namun kecerdasan semacam ini hanya dapat digunakan untuk komunikasi biasa. Pada titik ini, siau hei melihat boneka roh terbalik yang sedang berlutut dengan ekspresi rumit dan melanjutkan, pada akhirnya, boneka tidak hidup. Ia tidak bisa menjadi seperti makhluk hidup dengan daging, darah, dan emosi. Mendengar ini, Zuawan mengangguk sedikit, lalu melangkah maju dan dengan lembut membantu boneka roh terbalik berdiri. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, meskipun kamu adalah boneka tak bernyawa, karena kamu dapat berbicara dan memiliki kecerdasan, kamu harus memiliki nama yang menjadi milikmu. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Huoyan. Huoyan mengangguk dengan kaku. Wajahnya masih sedingin es, yang berarti dia setuju dengan keputusan Zuawan untuk memberinya nama. Namun, di kedalaman matanya yang dingin, ada sedikit fluktuasi. Karena aku telah membantu Huoyan untuk mencapai alam kaisar tertinggi, inilah waktunya untuk meningkatkan tombak tulang belakang naga bulan iblis. Mungkin tahu apakah ada makhluk jiwa alam kaisar tertinggi di rawa darah. Zuawan berdiri perlahan dan membuka pintu. Dia melihat ke arah rawa darah dan bertanya dengan lembut. Tentu saja. Saat kalian semua menuju ke kolam asal sembilan kaisar ekstrim saat itu, Raja Naga ini samar-samar merasakan aura yang sangat menakutkan di kedalaman rawa berwarna darah. Aura itu pasti telah melampaui level kaisar tertinggi setengah langkah. Jelas sekali, itu pastilah binatang asal kaisar tertinggi. Ekspresi Xiaohei agak muram saat dia berbicara. Jika ada, maka itu bagus. Saya pribadi akan menyelidiki rawa darah. Saya juga bisa membunuh beberapa solbis level rendah untuk memberi nutrisi pada tombak tulang belakang Naga Bulan Iblis. Zuowen menyipitkan matanya saat kilat menyebar ke belakang punggungnya. Segera setelah itu, sepasang sayap ular petir berukuran 30 kaki tiba-tiba terbentang. Dengan hentakan kakinya, dia langsung berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang ke cakrawala. Di dalam istana tuan kota, Ouyang Yuntu, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia sedikit mengernyit saat melihat ke cakrawala. Dia bergumam pada dirinya sendiri, petir itu pastilah teman muda Zuowen. Selain itu, dia harus menuju rawa darah. Aku bertanya-tanya mengapa dia pergi ke sana. Di halaman tidak jauh dari rumah Ouyang Yuntu, Kiyu Chou juga sedang melihat ke cakrawala. Matanya berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri, si kecil itu pergi ke rawa darah lagi. Namun dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri jika dia berhati-hati di rawa darah. Saya tidak perlu khawatir tentang dia. Saat ini, ada banyak kelompok pembudidaya yang berjalan dengan hati-hati di rawa darah yang membentang beberapa ratus mil. Sebagian besar pembudidaya ini adalah petualang yang ingin menjelajahi rawa darah untuk mencari harta karun. Meskipun rawa merah sangat berbahaya, ada banyak jenis harta karun langka di dalamnya. Selama seorang pejuang biasa bisa mendapatkan salah satunya, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Ini juga alasan mengapa begitu banyak petualang bergegas gelombang demi gelombang. Gemuruh. Di langit di atas hutan lebat tidak jauh dari rawa darah, sambaran petir menyambar. Kemudian, seorang pemuda dengan sayap petir di punggungnya tiba-tiba melayang di udara, diam-diam menatap rawa darah. 318. Xiaohei, bisakah Anda merasakan lokasi binatang asal kerajaan kaisar terhebat itu? Zhuowen sedikit mengernyit saat dia bertanya pada anak anjing hitam di bahunya dari atas hutan lebat. Itu di tengah rawa berwarna darah, tidak jauh dari kolam asal sembilan kaisar ekstrim. Xiaohei berkata dengan malas sambil menunjuk ke depan dengan kaki kecilnya. Zhuowen menoleh dan menyadari bahwa Xiaohei sedang menunjuk ke tebing berwarna darah di tengah rawa berwarna darah. Sebulan yang lalu, Ouyang Yuntu dan Qiyuchou memimpin kelompok mereka ke puncak tebing berwarna darah. Kolam sembilan asal kaisar ekstrim berada di puncak tebing. Raja naga ini dapat merasakan bahwa aura metabis tidak terlalu stabil. Seharusnya ia memasuki tahap kaisar tertinggi belum lama ini. Dengan bantuan reverse spirit pupet, Anda seharusnya memiliki kekuatan untuk membunuh metabis itu. Xiaohei terkekeh. Metabis di rawa berwarna darah bersembunyi di kedalaman rawa sepanjang tahun. Selain berburu makanan dan menyerang pembudidaya yang lewat, metabis ini seharusnya tidak mudah meninggalkan rawa. Xiaohei, apa kamu punya cara untuk memancing metabis itu keluar? Zhuowen bertanya sambil tersenyum pahit sambil melihat rawa berwarna darah yang membentang ratusan mil. He he, bukankah itu sederhana? Raja naga ini secara pribadi akan turun dan memancing metabis itu keluar. Meskipun metabis yang telah mencapai tahap kaisar tertinggi akan memiliki kecerdasan spiritual yang kuat, itu masih belum cukup di hadapan Raja Naga ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana penampilan Raja Naga ini. Xiaohei memperlihatkan senyuman berbahaya. Kau akan memancingnya keluar, Zhuowen mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit khawatir, bagaimanapun juga, kamu hanyalah tubuh spiritual. Terlebih lagi, kekuatanmu telah sangat berkurang. Bukankah terlalu berbahaya untuk memancing metabis itu keluar? Xiaohei terkejut saat mendengar kata-kata keprihatinan Zhuowen. Dia kemudian menatap Zhuowen dalam-dalam dan tersenyum, jangan khawatir. Raja Naga ini telah hidup bertahun-tahun. Dunia macam apa yang belum pernah kulihat. Meskipun metabis itu memiliki kekuatan tahap kaisar tertinggi, aku masih bisa melarikan diri meski aku tidak bisa mengalahkannya. Meskipun Zhuowen sedikit khawatir saat mendengar ini, dia setuju dengan kata-kata Xiaohei. Meskipun Xiaohei terkadang sangat tidak bisa diandalkan, bagaimanapun juga, itu adalah eksistensi yang bertahan dari zaman kuno, dan kemampuannya untuk melindungi kehidupannya memang sangat kuat. Zhuowen mengangguk ringan dan berkata, berhati-hatilah. Jangan khawatir, saya akan menunjukkan kepada Anda. Xiaohei berkata sambil berubah menjadi gumpalan asap hitam dan memasuki rawa berwarna darah. Itu cukup cepat. Namun, sebenarnya ada banyak sekali metabis di dasar blood swamp. Itu sungguh mengejutkanku. Karena dia memiliki hubungan spiritual dengan Xiaohei, Zhuowen dapat merasakan beberapa pemandangan yang dilihat Xiaohei. Begitu Xiaohei memasuki rawa, ia menukik ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Saat sedang menyelam, banyak metabis yang berenang di kedalaman rawa. Namun, tidak satupun dari mereka mengetahui keberadaan Xiaohei. Jelas sekali, Xiaohei telah menggunakan semacam teknik rahasia penyembunyian. Satu kaki, sepuluh kaki, tiga puluh kaki, lima puluh kaki, seratus kaki. Rawa itu sangat dalam. Little Black sudah menyelam lebih dari tiga ratus meter, tapi dia masih belum mencapai dasar. Namun, Zhuowen dapat merasakan bahwa semakin dekat dia ke dasar, semakin dia bisa merasakan aura kuat yang samar-samar terlihat perlahan menyelimuti dirinya. Jelas sekali bahwa dia tidak jauh dari metabis yang kuat itu. Hmm, apa yang sedang terjadi? Kenapa aku kehilangan kontak dengan Xiaohei? Saat Xiaohei menyelam hingga ketinggian dua ratus kaki, hubungan antara Zhuowen dan Xiaohei tiba-tiba terputus. Eh, ada hubungannya lagi. Ini adalah metabis alam kaisar tertinggi yang tersembunyi di kedalaman rawa. Tidak lama setelah sambungan terputus, Zhuowen dapat merasakan lokasi Xiaohei lagi. Namun, Xiaohei sekarang seperti seekor danau saat dia menyelam menuju puncak rawa. Kecepatannya sangat cepat hingga menyilaukan. Di belakang Xiaohei ada bayangan hitam besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Ia mengikuti dari belakang dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari Xiaohei. Zhuowen bahkan bisa mendengar suara gemuruh samar. Aku penasaran seperti apa penampilan asli metabis ini. Namun, dari informasi yang dikirimkan Xiaohei, aura metabis ini tidak stabil. Ia memang baru saja mencapai alam kaisar tertinggi. Saatnya bersiap untuk berperang. Namun, kita perlu membuat para penggarap yang masih berada di rawa berwarna merah darah itu mundur. Zhuowen menyipitkan matanya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melebarkan sayap petirnya dan tiba tepat di atas rawa berwarna merah darah seperti sambaran petir. Siapa anak itu? Dia sebenarnya memiliki sepasang sayap petir di punggungnya yang memungkinkan dia melayang di udara. Mungkinkah itu semacam teknik rahasia? Kemunculan Zhuowen yang tiba-tiba langsung menarik perhatian para petualang yang masih mencari harta karun di rawa berwarna merah darah. Banyak dari mereka menunjuk ke arah Zhuowen dan berbisik di antara mereka sendiri. Namun, ada juga beberapa yang menatap dengan rakus sepasang sayap petir di punggung Zhuowen. Mampu berjalan di udara seolah-olah itu adalah tanah datar adalah suatu hak istimewa yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya di alam kaisar tertinggi dan di atasnya. Namun, pemuda dengan sayap petir di langit jelas belum mencapai alam kaisar tertinggi. Fakta bahwa dia mampu terbang di udara seperti burung secara alami berkat sayap petirnya. Lagipula, para kultifator yang berani memasuki rawa berwarna merah darah pada dasarnya bukanlah orang baik. Dengan indera spiritual Zhuowen yang tajam, dia bisa merasakan banyak tatapan jahat yang diarahkan padanya. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan Yuannya dan berteriak ke arah tanah di bawah semuanya. Binatang Yuan Rilem kaisar tertinggi akan muncul di dasar rawa berwarna merah darah. Jika Anda ingin hidup, sebaiknya segera tinggalkan area tersebut. Jika tidak, Anda hanya akan kehilangan nyawa Anda secara sia-sia. Teriakan Zhuowen gelombang tawannya ring terdengar. Semua orang memandang Zhuowen di atas seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Anak, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kita semua telah tinggal di rawa berwarna merah darah selama beberapa tahun, tapi kita belum pernah mendengar tentang binatang Yuan Rilem kaisar tertinggi di rawa. Yang terkuat di sini hanyalah kaisar Rilem Yuan bis setengah langkah. Mustahil bagi binatang Yuan Rilem kaisar tertinggi untuk muncul di sini. Itu benar, bocah nakal yang bau susu ibunya berani menyebarkan rumor di depan kita. Saya pikir Anda bosan hidup. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tawa nakal disertai ejekan mendalam tiba-tiba terdengar dari kerumunan di bawah. Kemudian, para praktisi di rawa berwarna merah darah memandang Zhuowen seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Zhuowen sedikit mengernyit saat dia melihat tawa tak terkendali di bawah. Dia dengan dingin mendengus dan tidak lagi peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini. Bagaimanapun, dia sudah memperingatkan mereka. Karena mereka tidak mempercayainya, mereka tidak dapat menyalahkannya jika mereka mati. Sepertinya aku semakin dekat. Aku masih berada seratus kaki jauhnya dari permukaan. Seharusnya aku bisa mencapai permukaan dalam waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Ekspresi Zhuowen menjadi semakin serius ketika dia mengabaikan praktisi di bawah. Pandangannya tertuju pada permukaan rawa yang terlalu tenang di bawah. Saat Zhuowen berkonsentrasi untuk merasakan binatang yuan besar yang mendekat di dasar rawa, cukup banyak orang di bawah yang tidak senang dengan sikap acu Zhuowen terhadap mereka. Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Kemudian, tombak lurus sempurna merobek udara dan tiba-tiba ditembakkan dari bawah. Itu dengan kejam menembak ke arah Zhuowen. Sasarannya adalah hati Zhuowen. Hmm. Sayap petir Zhuowen tiba-tiba terbentang saat dia dengan tangkas menggambar busur di udara, dengan mudah menghindari tombak yang melesat ke arahnya. Dia kemudian melihat kerumunan yang agak diam di bawah dengan ekspresi jelek. Dia dengan baik hati memperingatkan para praktisi ini untuk pergi, dan ini merupakan tindakan yang sangat baik hati. Namun, tidak masalah jika para praktisi ini tidak mempercayainya, tetapi sebenarnya ada seseorang yang ingin membunuhnya. Orang yang ingin membunuhnya mungkin menginginkan sayap petir di punggungnya. Zhuowen menyipitkan matanya dan langsung menatap seorang pria parubaya berbaju abu-abu di bawah. Dia dengan dingin mendengus, karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dengan itu, Zhuowen membentangkan sayap petirnya dan menembak ke arah pria berbaju abu-abu seperti sambaran petir. Pria berbaju abu-abu itu tercengang. Dia tidak menyangka Zhuowen akan mengenalinya begitu cepat. Namun, ekspresi menyeramkan segera muncul di wajahnya. Dia memang baru saja melemparkan tombaknya, dan tujuannya adalah membunuh Zhuowen. Lagi pula, mampu terbang melintasi langit sebelum mencapai alam kaisar tertinggi adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak kultifator di bawah alam kaisar tertinggi. Apalagi Zhuowen terlihat sangat mudah. Pria berbaju abu-abu secara tidak sadar berpikir bahwa Zhuowen jelas tidak terlalu kuat. Hanya karena sayap petir di punggungnya dia bisa memandang rendah dirinya dengan begitu merendahkan. Dasar bocah nakal yang tidak tahu arti kematian. Kamu masih bisa hidup jika kamu tetap berada di udara, tetapi karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketika saatnya tiba, sayap petir dan tas kian kunmu akan menjadi milikku. Pria berwajah abu-abu itu dipenuhi kegilaan. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Banyak praktisi di dekatnya terpaksa mundur karena aura ini. Dia sebenarnya adalah ahli puncak panggung Raja Surgawi. Tidak heran dia ingin membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Sepertinya pemuda itu sedang mengalami nasib buruk. Dia tidak punya peluang menang melawan ahli seperti itu. Banyak murid orang yang mengecil saat merasakan aura kuat dari pria berbaju abu-abu. Keributan terjadi di antara kerumunan. Gemuruh. Dengan kilatan petir, Zhuowen langsung muncul di depan pria berbaju abu-abu. Lengannya sudah berubah warna menjadi seperti kaca. Dia melancarkan pukulan sederhana bahkan tanpa menggunakan Yuan Qi. Haha. Bocah Sembrono, jangan lupa setelah kamu mati bawa orang yang membunuhmu bernama Zhou Kai. Pria berpakaian abu-abu itu tertawa dingin. Origin energi praktis terkondensasi menjadi energi emas di lengannya, dan dia melemparkannya ke arah Zhuowen tanpa ragu sedikitpun. Sejauh yang dia ketahui, pemuda di hadapannya pasti sudah mati karena pukulan ini. Seorang badut panggung Raja Surgawi Puncak berani bersikap sombong di hadapanku. Mati. Niat membunuh di mata Zhuowen semakin kuat. Tinjunya menghantam tangan pria berbaju abu-abu itu. Segera, udara di sekitarnya meledak, dan gelombang udara berbentuk cincin tak berujung menyebar ke segala arah. Berderak. 319. Ledakan. Ledakan. Serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Kemudian, lengan kanan pria berpakaian abu-abu itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat. Dia memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Dia jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Auranya sangat lemah, dan jelas dia tidak akan bertahan. Zhuowen baru berada pada tahap awal tahap Raja Surgawi, namun setelah menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok, kekuatan fisiknya sebanding dengan ahli tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Pria berbaju abu-abu hanya berada di puncak panggung Raja Surgawi. Bagi Zhuowen, kultifator seperti itu seperti badut. Apa? Pria berbaju abu-abu itu berada di puncak panggung Raja Surgawi, tapi dia dibunuh oleh pemuda ini dalam satu gerakan. Siapa pemuda ini? Auranya jelas hanya pada tahap awal tahap Raja Surgawi, tetapi dia membunuh seorang kultifator di puncak tahap Raja Surgawi dengan begitu mudah. Aku khawatir dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari suatu faksi besar. Sepasang sayap petir itu jelas tidak sederhana. Bagaimana mungkin sebuah faksi biasa memiliki teknik rahasia seperti itu? Jelas sekali, hanya faksi kuat yang memiliki teknik rahasia seperti itu. Kita tidak boleh memprovokasi orang jenius seperti itu. Pria berbaju abu-abu terbunuh dalam satu gerakan, dan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Tatapan mereka tertuju pada pemuda dengan sayap petir di punggungnya, dan ekspresi yang sangat menakutkan muncul di wajah semua orang. Jika ada yang berani memprovokasi saya, saya tidak keberatan memulai pembantaian. Zhuawan berkata dengan dingin sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Lagipula, meskipun pemuda di depan mereka tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia mampu membunuh ahli puncak panggung Raja Surgawi dalam satu gerakan. Keberadaan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Tiba-tiba, Zhuawan sedikit mengernyit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan langsung melesat ke udara. Matanya sangat muram saat dia melihat rawa berwarna darah di bawah. Ini karena Yuan Bis di dasar rawa akan segera muncul. dari rawa dan mendarat di bahu Zhuawan dalam beberapa kilatan. Itu adalah Xiao Hei yang pergi untuk memikat metabis. Anak, besiaplah, orang besar itu akan keluar dari tanah, kata Xiao Hei dengan ekspresi muram. Dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, Zhuawan menepuk tas kian kunnya dan memanggil api yang berkobar. Ledakan. Begitu Huoyan muncul, gelombang energi alam yang kuat menyelimuti seluruh rawa berwarna merah darah. Ini adalah aura seorang kultivator rilem kaisar tertinggi. Menguasai, saat Huoyan muncul, ke arah Zhuawan. Aura ini, mungkinkah pria parubaya itu adalah ahli alam kaisar tertinggi? Surga, dia sebenarnya adalah ahli alam kaisar terhebat. Terlebih lagi, ahli alam kaisar tertinggi ini sebenarnya sangat menghormati pemuda bersayap petir itu. Siapa sebenarnya pemuda itu? Tidak disangka ahli alam kaisar tertinggi akan memperlakukannya dengan sangat hormat. Untungnya, kami tidak bergerak sekarang. Kalau tidak, kami pasti tidak akan hidup sekarang. Awalnya, aura yang dipancarkan Huoyan yang unik bagi ahli alam kaisar terhebat telah mengejutkan namun, ketika mereka melihat Huoyan bersikap sangat hormat terhadap Zhuawan, keterkejutan di wajah mereka berubah menjadi ketidakpercayaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, getaran yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh rawa berwarna merah darah. Semua orang di rawa bahkan tidak bisa berdiri dengan baik. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seluruh rawa berguncang begitu hebat? Sepertinya ada sesuatu yang merangkak keluar dari rawa. Ini sangat besar. Apakah itu binatang Yuan? Surga, Yuan bis ini setidaknya memiliki panjang beberapa ratus kaki. Bagaimana bisa ada Yuan bis sebesar itu? Apakah yang dikatakan pemuda itu benar? Apakah benar-benar ada binatang buas Yuan di alam kaisar terhebat di rawa berwarna merah darah? Di tengah guncangan hebat, semua orang menjadi khawatir. Segera setelah itu, mereka menemukan bahwa di kedalaman rawa berwarna darah, sesosok tubuh hitam besar dengan cepat mendekati permukaan air dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, ia keluar dari air, dan tubuhnya yang seperti gunung, yang tingginya beberapa ribu kaki, muncul di depan semua orang. Ini adalah naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Di udara, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya ketika dia melihat Yuan bis yang besar keluar dari air. Yuan bis di depannya memiliki panjang beberapa ratus kaki. Tubuhnya setebal ember air dan ditutupi sisi keras berwarna merah darah. Yang lebih aneh lagi adalah ada tanduk berwarna merah darah sepanjang 3 meter di kepalanya. Itu adalah naga banjir pembunuh naga bertanduk darah yang terkenal. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah adalah binatang Yuan yang sangat menakutkan. Ia lahir dengan kekuatan ahli alam Kaisar setengah langkah. Dikatakan bahwa ketika naga banjir pembunuh naga bertanduk darah dibudidayakan hingga tingkat tertentu, ia bisa berubah menjadi naga banjir dan menjadi naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Kekuatannya hampir sebanding dengan ahli alam Sein. Namun, agar naga banjir bisa berubah menjadi naga sejati, kesulitannya sama besarnya dengan kesulitan seorang kultifator untuk mencapai level Sein. Bisa dikatakan peluangnya sangat-sangat kecil. Sepertinya naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini lahir belum lama ini dan baru saja menerobos ke alam Kaisar terhebat. Namun, Yuan bis dilahirkan dengan kulit dan daging yang keras. Bahkan dengan bantuan Huoyan, aku khawatir tidak akan mudah untuk membunuh naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini, bukan? Xiao Hei terkekeh. Ketika naga banjir pembunuh naga bertanduk darah muncul dari air, ia mengaum dengan marah ke langit. Kemudian, ia menatap lurus ke arah Zua Wen. Lebih tepatnya, dia menatap Xiao Hei di bahu Zua Wen. Kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Ia mengayunkan ekornya yang besar, yang panjangnya beberapa ratus kaki, ke arah Zua Wen. Itu seperti bayangan cambuk yang diperbesar berkali-kali. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan angin kencang menyapu rawa. Beberapa petani yang berada di dekat rawa langsung berubah menjadi debu karena angin kencang. Berlari, ini terlalu menakutkan. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini adalah binatang Yuan di alam kaisar terhebat. Kami tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ayo cepat tinggalkan rawa berwarna merah darah. Kalau tidak, kita akan mati. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak mempercayai perkataan pemuda itu. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh rawa berwarna merah darah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah kekuatan angin kencang. Namun, ada beberapa kultifator kuat yang nyaris tidak mampu menahan serangan angin kencang dan melarikan diri dari rawa berwarna merah darah. Namun, para pembudidaya seperti itu sangat jarang. Huoyan, hentikan untukku. Melihat ekor besar yang menyapu badai, pupil Zwawen tanpa sadar menyusut. Dia langsung memberi perintah pada Huoyan. Astaga! Huoyan sedikit mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang naga banjir pembunuh naga bertanduk darah tanpa rasa takut. Ledakan! Huoyan langsung melayangkan pukulan dan menghantam ekor raksasa yang sedang berlari mendekat. Huoyan, yang seperti semut dibandingkan dengan ekornya yang panjangnya ratusan kaki, ternyata mampu membuat ekor raksasa itu berhenti di udara hanya dengan sebuah pukulan. Ledakan! Ledakan! Dalam sekejap, Huoyan dan naga banjir pembunuh naga bertanduk darah saling bertukar puluhan pukulan. Percikan api berterbangan kemana-mana, menyebabkan udara bergetar dan udara melonjak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini sungguh kuat. Bahkan Huoyan, boneka dengan tubuh fisik yang kuat, berada dalam posisi yang dirugikan. Sepertinya saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Melihat manusia dan binatang yang bertarung di tepi rawa, mata Azuawan berkedip. Dia menepuk tas kiankun miliknya dan segera memanggil badai pedang abadi. Angin kencang pedang mengelilingi tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tombak tulang belakang naga bulan iblis dan mengarahkannya ke depan. Sayap ular petir di punggungnya mengepak dengan lembut. Dia segera berubah menjadi sambaran petir dan menyerang naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, yang bertarung dengan Huoyan, juga memperhatikan Azuawan. Tiba-tiba ia meraum dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Azuawan. Kecepatan yang luar biasa, hampir bisa mengejar kecepatan saya saat ini. Mulutnya yang ganas sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Azuawan dan menggigitnya tanpa ragu-ragu. Berengsek! Sayap ular petir, buka untukku. Melihat mulut berdarah itu semakin dekat, wajah Azuawan tiba-tiba berubah. Dia segera membentuk segel dan sepasang sayap petir yang lebih besar muncul di punggungnya. Itu adalah sayap ular petir dari enam sayap angin dan petir. Empat sayap petir tiba-tiba mengepak dan kecepatan Azuawan hampir mencapai batasnya. Dalam sekejap mata, dia berhasil menghindari mulut berdarah naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Peningkatan kecepatan Azuawan yang tiba-tiba menyebabkan naga banjir pembunuh naga bertanduk darah tercengang. Namun, ia segera menjadi lebih marah. Ia benar-benar menyerah pada Huoyan dan mengejar Azuawan. Binatang buas ini tampaknya memiliki kecerdasan. Ia sebenarnya tahu untuk menyerangku secara langsung. Melihat naga banjir pembunuh naga bertanduk darah di belakangnya, Azuawan dengan dingin mendengus. Sayap ular petir dan sayap ular petir di punggungnya hampir mencapai batasnya. Petir memenuhi udara dan seketika, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di depannya. Bahkan naga banjir pembunuh naga bertanduk darah tidak dapat mengejar kecepatan Azuawan. Ledakan. Pada saat yang sama, di bawah komando Azuawan, Huoyan telah menyusul. Tinjunya, yang bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan bebatuan, langsung mendarat di kepala naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Aduh! Namun, yang membuat Azuawan mengerutkan kening adalah tinju Huoyan tidak mampu mematahkan sisik di kepala naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Itu hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Sisik naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini terlalu keras. Bahkan serangan Huoyan hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Seratus mil jauhnya, Azuawan mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertarungan antara manusia dan binatang. Lagi pula, kekuatan Huoyan hanya pada tahap kaisar tertinggi. Terlebih lagi, Huoyan tidak memiliki senjata apapun. Dia hanya mengandalkan tangan kosong. Tentu saja, dia tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada banjir pembunuh naga bertanduk darah. Naga, Xiao Hei mengangguk. Sepertinya serangan biasa tidak ada gunanya melawan naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Kalau begitu, aku hanya bisa mencoba kekuatan simbol api es suci. Menyipitkan matanya, simbol es dan api di punggung tangan Zuawan berkedip-kedip dengan gelisah. Apakah kamu berencana menggunakan simbol api es suci untuk memadukan simbol api es suci dengan simbol api es pangkat bumi? Jika Anda benar-benar bisa menggabungkannya, es dan api yang Anda ciptakan akan sangat menakutkan. Paling tidak, itu akan mampu melukai Namun, Anda harus berhati-hati terhadap serangan balik dari simbol es api. Mata Xiao Hei menyipit saat dia berkata dengan terkejut. 320. Aku benar-benar tidak tahu apakah api es yang dikombinasikan dengan energi es dan api pangkat bumi akan mampu menembus skala naga banjir pembunuh naga tanduk berdarah. Zuowen mengepalkan tangannya, dan kristal biru muncul di tangan kanannya. Gelombang udara dingin berwarna biru membentuk pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kristal. Itu adalah embun beku yang sangat dingin. Tangan kirinya adalah guntur inferno, yang merupakan kombinasi guntur dan api. Di antara tiga api bumi, api guntur sembilan surga adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, api guntur sembilan surga adalah yang paling cocok untuk digabungkan dengan api es. Anak, apakah Anda tidak meremehkan kekuatan simbol suci es dan api? Api es yang dikombinasikan dengan energi es dan api peringkat bumi pasti akan mampu menembus sisik naga banjir pembunuh naga tanduk berdarah. Meskipun tidak dapat membunuhnya, ia dapat melukainya secara serius. Xiao Hei mencibir. Mengangguk sedikit, Zuawan menatap api sembilan surga yang berkobar dan embun beku ekstrim di tangannya. Lalu, dia perlahan menyatukan kedua tangannya. Saat dua energi ekstrim bersentuhan satu sama lain, ledakan kecil terjadi di dalam keduanya. Saat ini, ekspresi Zuawan sangat serius. Lengannya telah berubah menjadi warna kaca yang berkilau. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6. Namun, meskipun lengannya telah berubah menjadi warna kaca yang keras, ledakan kecil yang disebabkan oleh perpaduan api guntur sembilan surga dan embun beku ekstrim masih menyebabkan lengannya gemetar. Mendesis. Beberapa suara yang menusuk telinga terus-menerus keluar dari tangan Zuawan. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh dua energi ekstrim yang saling menolak selama proses fusi. Selama proses ini, Zuawan tidak bisa lengah. Jika dia gagal, kedua energi ini akan meledak seketika. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik Zuawan kuat, dia tidak akan mampu menahan ledakan energi es dan api tingkat bumi. Proses pencampuran hanya berlangsung selama waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Akhirnya, Zuawan bertepuk tangan. Es dingin ekstrim dan inferno guntur sembilan surga langsung menyatu dengan sempurna. Sinar warna-warni tiba-tiba muncul di antara tangan Zuawan. Kemudian, teratai warna-warni muncul di antara tangan Zuawan. Bunga teratai, yang tidak ternoda oleh lumpur, perlahan muncul di telapak tangan Zuawan. Cahaya lima warna melonjak, membentuk jembatan pelangi lima warna besar di langit. Di saat yang sama, aura yang sangat menakutkan keluar dari bunga teratai lima warna. Aura ini begitu kuat sehingga jauh lebih kuat daripada naga bertanduk darah yang membunuh Jiao dan Huoyan. Pada saat ini, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menekan seluruh rawa berwarna merah darah dan sekitarnya ribuan mil. Aura yang sangat kuat, bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat? Aura ini bahkan lebih kuat daripada naga bertanduk darah yang membunuh Jiao. Banyak pembudidaya yang melarikan diri dari rawa berwarna merah darah dan merasakan aura menakutkan yang tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan terkejut melihat seorang pemuda dengan sayap petir di punggungnya. Saat ini, dia sedang memegang bunga teratai lima warna di tangannya. Aura menakutkan datang dari bunga teratai lima warna di tangannya. Itu adalah pemuda dengan sayap petir. Bagaimana dia bisa menciptakan hal yang begitu menakutkan? Benar-benar menakutkan. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda yang sedang memegang bunga teratai lima warna di tangannya. Jejak rasa hormat muncul di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa bunga teratai lima warna di tangan pemuda itu tidak kalah dengan ahli alam kaisar tertinggi. Melihat bunga teratai lima warna di tangannya, Zewaun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di masa lalu, api es yang dia gabungkan selalu berbentuk bola. Mengapa yang dia ciptakan menggunakan energi es dan api pangkat bumi berbentuk teratai? Namun, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam bunga teratai. Bentuk ice flame telah berubah. Mungkinkah karena energi es dan api peringkat bumi, Zewaun sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Ketika energi mencapai tingkat tertentu, secara alami ia akan memiliki bentuk tetap. Di masa lalu, Anda telah memadukan energi es dan api tingkat bumi ke dalam bola lima warna. Tidak aneh jika Anda menggunakan es dan api tingkat bumi energi api untuk membentuk bunga teratai lima warna. Xiaohei berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menyilangkan kaki kecilnya. Jadi begitu, kalau begitu mulai sekarang, aku akan memberi nama Ice Fire Lotus. Zewaun bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kamu bisa menamainya sesukamu. Untuk saat ini, Anda harus mencoba kehebatan Ice Flame Lotus ini. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah sepertinya telah merasakan ancaman dari teratai api es di tanganmu. Mungkin ia akan kabur ketika saatnya tiba. Xiaohei mengerutkan bibirnya dan berkata. Zewaun juga sadar kembali. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa naga bertanduk darah pembunuh Jiao, yang sedang bertarung melawan Huoyan di kejauhan, menjadi agak gelisah. Dari waktu ke waktu, matanya yang seukuran lentera akan melihat ke arah Zewaun. Jelas, ia juga merasakan ancaman dari teratai api dan es. Api yang membara, buatlah naga banjir pembunuh naga tanduk darah tetap sibuk. Ketika Zewaun melihat ketakutan pada naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, dia segera memerintahkan Huoyan, yang bertarung dengannya, untuk menahannya. Setelah itu, sayap petir di punggung Zewaun tiba-tiba mengepak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan langsung sampai di atas manusia dan binatang yang sedang bertarung. Aura kuat yang dipancarkan oleh teratai es dan api segera menjadi semakin kuat. Aduh! Ular banjir pembunuh naga bertanduk darah meraung dengan cemas. Dapat dirasakan bahwa teratai lima warna di tangan Zewaun sangat berbahaya. Jika meledak, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Namun, Huoyan terus menyerang ular banjir pembunuh naga bertanduk darah. Ia tidak bisa lepas sama sekali. Hal ini membuat ular banjir pembunuh naga bertanduk darah semakin cemas. Dalam sekejap, Zewaun tiba di suatu tempat tidak jauh dari Huoyan. Dengan lambayan tangan kanannya, Huoyan dimasukkan ke dalam tas kian kun miliknya. Setelah itu, dia mengejek naga banjir pembunuh naga bertanduk darah dan melemparkan teratai api es ke arahnya. Teratai api dan es secepat kilat. Selanjutnya, Zewaun tidak jauh dari naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, teratai api dan es melesat melintasi langit dan mendarat di kepala naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Gemuruh. Pada saat teratai es dan api meledak dengan dahsyat, seluruh dunia tampak menjadi sangat sunyi. Namun keheningan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, serangkaian ledakan terus-menerus tiba-tiba terdengar di tengah rawa berwarna darah. Segera setelah itu, bola cahaya besar muncul di tengah rawa berwarna darah. Bersamaan dengan asap hitam yang mengepul, bola cahaya sepertinya menyelimuti seluruh rawa berwarna darah. Gelombang-gelombang udara mirip tsunami terus menjalar ke segala arah, menghempaskan pepohonan di sepanjang perjalanan hingga bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pada saat ini, seolah-olah matahari yang terik telah terbit di atas rawa berwarna darah. Cahaya yang menyilaukan hampir menutupi seluruh area Broken Rock City. Keributan yang begitu besar secara alami menarik perhatian dan keheranan banyak pejuang di wilayah Broken Rock City. Fluktuasi yang sangat kuat. Fluktuasi ini hanya dapat dipancarkan oleh seorang ahli yang setidaknya berada di alam kaisar tertinggi. Ahli mana yang sebenarnya bertarung di wilayah Broken Rock City yang berada di bawah yurisdik siku. Sesosok tubuh tinggi diam-diam melayang di udara di atas rumah Tuan Kota Batu Rusak. Dia menatap bola cahaya besar di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Apalagi ada bekas kemarahan di antara alisnya. Orang ini adalah penguasa Kota Batu Patah, Ouyang Yuntu. Ouyang, apa yang sedang terjadi? Kenapa terjadi fluktuasi yang begitu hebat? Sosok lain terbang keluar dari rumah Tuan Kota Batu Patah dan berhenti di samping Ouyang Yuntu. Dia bertanya dengan cemberut. Senior Q, saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fluktuasi ini sepertinya berasal dari rawa berwarna darah. Mungkin ada ahli rilem kaisar tertinggi yang bertarung di sana. Ouyang Yuntu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Rawa berwarna darah? Bukankah Zwa Wen sedang berada di rawa berwarna darah sekarang? Tidak baik. Jika ini benar-benar pertarungan antara ahli rilem kaisar tertinggi, maka Zwa Wen berada dalam situasi yang sangat buruk. Mari kita melakukan perjalanan ke rawa berwarna darah. Ekspresi Kiyu Chou sedikit berubah. Dia menghentakkan kakinya dan melangkah ke udara menuju rawa berwarna darah. Kecepatannya hampir mencapai titik ekstrim. Ouyang Yuntu tidak ragu-ragu dan mengikuti di belakang Kiyu Chou. Sekalipun Zwa Wen tidak berada di rawa berwarna darah, sebagai penguasa kota, dia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat seseorang menyebabkan keributan besar di wilayahnya. Jauh di atas rawa berwarna darah, Zwa Wen berdiri dengan sayap petir di punggungnya. Tatapannya sangat serius saat dia menatap bola energi besar di bawah. Kekuatan pemurnian es dan api begitu besar sehingga bahkan dia, sang pencipta, tidak bisa berkata-kata. Itu benar-benar menutupi seluruh rawa berwarna darah. Perlu diketahui bahwa rawa itu lebarnya beberapa ratus kilometer. Tidak mudah untuk menutupi seluruh rawa. Pada saat yang sama, teriakan nyaring ular banjir pembunuh naga bertanduk darah terdengar dari bawah. Melalui bola cahaya, Zwa Wen samar-samar bisa melihat ular banjir pembunuh naga bertanduk darah sedang berjuang di dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, tangisannya menjadi semakin lemah. Pemurnian es dan api ini benar-benar mengerikan. Naga banjir pembunuh naga tanduk darah sebenarnya tidak bisa menahan ledakan seperti itu. Mata Zwa Wen menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan pemurnian es dan api benar-benar di luar dugaannya. Tidak mengherankan kalau ia memiliki kekuatan seperti itu. Lagi pula, Inferno Embun Beku Ekstrim dan Guntur Sembilan Surga yang Anda gunakan berada di peringkat teratas di antara semua energi tingkat bumi. Fondasi mereka sudah sangat kuat sejak awal, jadi ketika kedua energi itu menyatu, secara alami mereka akan menjadi lebih kuat. Namun, tidakkah kamu memperhatikan keadaan tanganmu? Kata Xiao Hei. Mendengar ini, Zwa Wen tidak bisa menahan pandangannya pada tangannya. Dia melihat telapak tangannya yang semula seperti kaca telah menjadi berantakan dan berdarah. Darah terus mengalir keluar. Kemunduran yang sangat kuat, bahkan setelah menggunakan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6, tanganku masih dalam kondisi yang menyedihkan. Jika tubuh fisik saya tidak cukup kuat, bukankah tangan saya akan lumpuh? Zwa Wen berkata sambil tersenyum masam. Pada saat yang sama, bola cahaya besar yang hampir menutupi seluruh rawa berwarna darah perlahan-lahan menghilangkan kecemerlangannya, memperlihatkan kondisi naga banjir pembunuh naga tanduk darah. Terima kasih telah menonton!